Perak, Wang Chen bertarung melawan Perak. Kali ini, Wang Chen sudah selesai. Di api penyucian, saat Wang Chen dan pria itu bentrok, hal itu menarik perhatian semua orang di alun-alun. Perak, bagi para ahli sekte ini, pria ini bukanlah orang asing. Lagi pula, setiap 5 tahun sekali, sosok pria ini bisa dilihat di kompetisi akbar sekte ini. Semua orang menyadari betapa kuatnya dia. Selama ribuan tahun, tidak ada satupun prajurit yang bisa mengalahkannya. Bahkan prajurit yang bisa menahan 5 gerakan darinya sangatlah sedikit. Selama ribuan tahun, selama sebuah tim dapat menahan 3 gerakan dari Perak, mereka akan dapat memasuki api penyucian tingkat ketiga. Dan sekarang, Wang Chen mampu menahan serangan Silver sendirian. Apakah dia mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Ini membuat semua orang penasaran. Tentu saja, hal itu juga membuat para Yao Wang Men merasa tidak puas. Perak, eksistensi yang sangat kuat, bisakah Wang Chen bersaing dengannya? Dia hanya mendekati kematian. Oleh karena itu, pada saat ini, terjadi keributan di alun-alun keluarga San. Di sekolah Sing Chen, Lin Zhan mengerutkan kening saat melihat sosok ini dan berkata, saya tidak menyangka orang itu masih ada di sini. Ya, sayang sekali setelah seribu tahun, kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Ling Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Dia belum mengambil langkah itu. Jika dia tidak bisa mengambil langkah itu, kekuatannya akan sulit meningkat. Binatang iblis terlalu berbeda dari kita manusia. Lin Zhan berkata perlahan, Hei hei, coba kita lihat. Anak ini telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, posisi garis keturunan, dan api Rosevins. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ling Yu berkata dengan penuh minat. Dia tampaknya tidak khawatir. Pada saat ini, seluruh alun-alun keluarga San, ratusan ribu mata orang terfokus pada Wang Chen dan Silver. Menyaksikan keduanya bertarung. Terutama pada saat ini, Wang Chen, yang mengenakan baju besi putih dan terbungkus api Rosevins, bahkan lebih agum dan tak tertandingi. Dia seperti dewa perang, menarik perhatian banyak orang. Saudara Chen. Di antara kerumunan, di dalam keluarga Ryu, Yosin Yan diliputi kecemasan saat melihat sosok itu. Apakah dia bisa bertahan? Han Yuksuan menggigit bibirnya saat dia melihat adegan ini. Di alun-alun keluarga San, saat semua orang menonton dan berdiskusi, Wang Chen sekali lagi bertukar pukulan dengan pria bernama Silver ini. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini sudah cukup membuat pria ini merasa terancam. Oleh karena itu, pada saat ini, pria tersebut tidak berhenti. Setelah raungan yang keras, lapisan sisik perak langsung menutupi tangannya. Sisik-sisik ini berkilauan dingin di bawah sinar matahari, menyebabkan orang merasa kedinginan. Gerakan angin. Pada saat ini, Wang Chen telah mengeksekusi gerakan angin. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan pria itu, dan senjata energi unsurnya merobek kehampaan. Suara mendesing. Suara robekan yang tajam terdengar. Senjata energi unsur Wang Chen menebas dengan keras, dan pria ini memblokirnya dengan tangannya dengan ekspresi serius. Gerakannya masih ringan dan anggun, dan tidak ada suara benturan keras seperti yang diharapkan. Saat senjata energi unsur dan tangan pria itu bertabrakan, api Rosevins tiba-tiba meletus dan menelan seluruh tubuh pria itu. Tidak baik, merasakan kekuatan melahap gerakan angin, pria itu terkejut. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah binatang iblis tingkat sein yang kuat, jadi seberapa berpengalamannya dia. Pria itu terkejut, tapi dia segera sadar kembali. Mundur. Swash-swash. Sosok pria itu dengan cepat mundur. Kekuatannya yang kuat meledak pada saat ini, dan dia benar-benar memotong nyala api Rosevins dalam sekejap. Sosoknya mundur dengan keras, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak seribu meter. Huff, Badai Petir. Fakta bahwa pria itu melepaskan diri dari kekuatan melahap gerakan angin dengan begitu cepat mengejutkan Wang Chen. Kecepatan reaksi dan kemampuan pria ini juga mengejutkan Wang Chen. Namun, Wang Chen masih dengan cepat menindaklanjuti gerakan Badai Petir. Meskipun Wang Chen berhasil menyingkirkannya dalam waktu yang sangat singkat, dia masih berhasil menyerap sejumlah energi sejati. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apakah dia tidak cukup menyerap kekuatan batin yang sebenarnya? Kemudian dia langsung meledakan kekuatan batinnya yang sebenarnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, udara di sekitar tubuh Wang Chen melonjak dan udara meledak. Gerakan Badai Petir penuh dengan kekuatan ledakan. Itu adalah kekerasan yang tak terhingga. Enyahlah. Ledakan cepat Wang Chen atas gerakan sekuat itu juga membuat pria itu tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat meledak dengan kedua tangannya. Jejak telapak tangan menutupi langit, dan seperti gunung yang menekan, ia meledak ke arah Wang Chen. Gemuruh. Di bawah benturan keras, suara gemuruh yang mengerikan bergema. Buk-buk-buk. Setelah satu serangan, mereka sama-sama cocok. Wang Chen dan pria itu mundur ribuan meter sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Medan perang berantakan. Langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah seluruh api penyucian akan runtuh. Engah. Darah dan energi di tubuhnya melonjak. Membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Kekuatan lawan masih di luar imajinasi Wang Chen. Sedangkan pria itu, wajahnya hanya sedikit memucat. Kemudian, sosoknya melintas, tanpa diduga menerkam ke arah Wang Chen lagi. Dalam pertarungan antara keduanya, pria itu sebenarnya lebih unggul. Hahaha, angin puyuh. Sambil menerkam ke arah Wang Chen, pria itu tertawa gembira. Dalam seribu tahun terakhir, di api penyucian tingkat kedua, tidak lebih dari sepuluh ahli seperti Wang Chen. Tentu saja, Yin tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertarung dengan Wang Chen ini. Angin puyuh. Saat dia meninju, angin puyuh menari. Angin puyuh yang tak berujung seakan mampu menghancurkan segalanya, menggelapkan langit dan bumi saat awan gelap menutupi langit. Pemusnahan Dao. Merasakan kekuatan dari gerakan ini, Wang Chen tidak berani gegabuh lagi. Pemusnahan Dao. Sekarang, ini adalah langkah paling kuat yang bisa dilakukan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu untuk melakukan pembasmian Dao yang sangat kuat. Awan gelap menutupi langit, dan Guntur bergemuruh. Di bawah pembasmian Dao, bagaimana rakyat jelata bisa bertahan? Saat pemusnahan Dao meledak, Guntur suan sembilan surga bergemuruh tanpa henti. Gemuruh. Sambaran petir sebesar pergelangan tangan menyambar dalam sekejap. Senjata energi asal Wang Chen seperti sabit malaikat maut, memotong segalanya, memotong jalan surgawi, memotong semua makhluk hidup, langsung menuju perak. Sangat kuat, aku khawatir itu tidak kalah dengan teknik bela diri tingkat surga tinggi, kan? Langit dan bumi berguncang, angin dan awan berubah. Hal ini membuat wajah Silver berubah serius. Seorang seniman bela diri suci pemula sebenarnya bisa melakukan gerakan mengerikan seperti itu. Hal ini membuat Silver memiliki rasa hormat yang baru terhadap Wang Chen. Gemuruh. Di bawah pemboman Guntur surgawi, di bawah pemboman senjata origin energy, angin puyuh yang tak berujung akhirnya terkoyak, berubah menjadi ketiadaan. Lampu merah menyala meledak ke arah Silver dengan ganas. Saat cahaya perak berkedip, tangan Silver, yang bersisik, buru-buru bergerak maju untuk memblokir. Seberapa keras tangannya, mereka benar-benar menahan sisa kekuatan pembas Miandao. Mendesis. Di bawah pengaruh kekerasan, seluruh tubuh Silver terlempar ke belakang. Dalam sekejap, dia berada seratus kaki jauhnya. Wajah Silver juga menjadi tidak sedap dipandang. Dengan Guntur ilahi sebagai panduannya, gudang langit dan bumi. Wajah perak sedikit pucat. Setelah menstabilkan tubuhnya, wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Sambil mengaum, dia meledak dengan kedua tangannya. Gemuruh. Awan gelap kembali menutupi langit, dan Guntur surgawi bergemuruh. Guntur surgawi yang tak ada habisnya menyerang Wang Chen. Kresek. Purple Heavenly Thunder berukuran hangat terus-menerus menghantam, mengelilingi Wang Chen. Huh, biasa saja. Guntur surgawi, yang paling tidak ditakuti oleh Wang Chen adalah Guntur surgawi. Dapat dikatakan bahwa Guntur surgawi ini membawa manfaat besar bagi Wang Chen. Mereka bahkan berubah menjadi energi, menyatu ke dalam tubuh Wang Chen, berubah menjadi esensi sejati yang mengepul. Setelah menelan Pil Guiyuan, Wang Chen melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit. Wajahnya sedingin es. Tarian setan surgawi. Dengan teriakan ringan, dia melangkah keluar dengan sky dan step. Bahkan setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan kobaran api Rosevins, jurus pembasmian dauter kuatnya masih belum bisa mengalahkan silver. Seberapa ngerika Wang Chen, kekuatan silver terlalu hebat. Saat ini, jika dia ingin mengalahkan silver, dia hanya memiliki satu metode terakhir yang tersisa, dan itu adalah melangkah ke jalan surgawi. Kemudian, dengan menggunakan sky dan step, dia dapat menyatu dengan kekuatan jalan surgawi dan menghasilkan energi tanpa akhir. Kemudian, dia bisa menggunakan gerakan pembasmian dao, yang beberapa kali lebih kuat. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memaksa silver kembali. Oleh karena itu, pada saat ini, wajah Wang Chen sangat serius. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat melangkah keluar dengan sky dan step. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentum Wang Chen melonjak. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, tekanan yang harus ditanggung Wang Chen tiba-tiba meningkat sedikit. Saat ini, tubuhnya sepertinya menanggung beban jutaan kilogram. Buk-buk-buk. Dalam satu tarikan napas, dia mengambil sembilan langkah. Pada saat ini, momentum Wang Chen tidak kalah dengan Saint Warrior tingkat menengah. Buk-buk-buk. Setelah mengambil delapan belas langkah lagi dalam satu tarikan napas, wajah Wang Chen sedikit pucat. Dengan 27 langkah sky dan step, momentum Wang Chen melonjak ke tingkat yang menakutkan. Tidak bagus, aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Merasakan momentum Wang Chen meningkat pesat, Silver berteriak. Sosoknya bersinar. Tangannya merobek ruang. Retakan. Dia sebenarnya telah secara paksa menghancurkan seluruh dunia. Saat ini, dunia berputar. Dengan kekuatannya sendiri, dia mendistorsi ruang. Kekuatan macam apa ini? Sura Vientin. Sambil mengaum, Silver tidak berani gegabuh saat ini. Sura Vientin. Ini adalah langkahnya yang paling kuat. Saat ini, menghadapi Wang Chen, dia tidak berani gegabuh. Angin dan awan berubah. Awan gelap bergulung, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Debu memenuhi langit, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Dalam sekejap, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Gelombang udara yang kuat terus menghalangi Wang Chen untuk keluar dengan sky dan step. Wang Chen, yang sudah sangat sulit, mencapai kemacetan saat ini. Dari 36 langkah sky dan step, Wang Chen hanya bisa mengambil 30 langkah saat ini. Sulit baginya untuk mengambil langkah lain. Dia telah mencapai titik kritis. Sepertinya jika dia mengambil satu langkah lagi, tubuhnya akan roboh. Konfrontasi. Dengan teriakan ringan, kata pertama mantra sembilan kata diucapkan. Mantra sembilan kata, itu benar. Pada saat ini, di depan perak yang kuat, Wang Chen hanya bisa menggunakan mantra sembilan kata, dan mantra sembilan kata itu terintegrasi dengan langkah tarian langit untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, kata pertama mantra sembilan kata, formula konfrontasi, diucapkan dari mulut Wang Chen. Suaranya terdengar tidak dewasa, namun penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Dengan satu kata, dunia berubah, dan segalanya berubah. 1102. Saat Wang Chen mengucapkan formula kata konfrontasi, gelombang udara yang kuat melonjak. 50 hingga 60 persen kekuatan batin sejati di tubuh Wang Chen telah ditarik keluar. Pada saat yang sama, kekuatan batin sejati yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di udara. Cahaya keemasan bersinar terang, dan segel sansekerta yang menakutkan muncul dari udara tipis. 9 kata simbolik. Ketika dia melihat segel emas sansekerta muncul, Silver tidak bisa lagi tetap tenang. Ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? 9 kata simbolik, kamu. Pada saat ini, hatinya seperti lautan yang mengamuk, dan dia sangat terkejut. Mungkin orang awam belum mengetahui apa yang diwakili oleh 9 kata simbolik. Namun Silver tahu jawabannya. Setelah hidup selama ribuan tahun, dia memiliki pemahaman tentang 9 kata simbolik. Namun pemahaman ini hanya sebatas legenda. Tapi sekarang, dia benar-benar telah melihat 9 kata simbolik dengan matanya sendiri. Apalagi itu dieksekusi oleh pria di depannya. Bagaimana mungkin Silver tidak terkejut? 9 kata simbolik adalah teknik bela diri legendaris yang melampaui kesengsaraan surgawi. Faktanya, itu bahkan tidak bisa disebut teknik bela diri. Ini adalah eksistensi kuat yang seharusnya tidak ada. Itu luar biasa. Saat ini, Silver sedikit bingung. Jangan pernah memikirkannya. Dengan raungan marah, Silver buru-buru menerkam Wang Chen sebelum formula kata konfrontasi sepenuhnya terbentuk. Keperkasaan formula kata konfrontasi membuat Silver tak berani gegabuh. Bahkan sebelum ini, dia telah menahan kekuatannya dalam pertempuran. Namun, dia tidak berani melakukannya sekarang. Dengan raungan marah, dia meninju dengan Heaven Sucking Fish. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Pergi. Saat Silver menerkam Wang Chen, Wang Chen juga melambaikan tangannya dan formula kata konfrontasi yang besar terlempar keluar. Dengan lambayan tangan Wang Chen, energi spiritual langit dan bumi berkumpul seketika. Rumus kata konfrontasi yang hanya seukuran kepalan tangan, langsung meluas hingga berukuran ribuan kaki. Itu seperti gunung besar yang meledak di Silver. Langit dan bumi berubah, dan cahaya kemasan bersinar. Matahari, bulan, dan bintang kehilangan kemegahannya saat ini. Merusak. Tangan Silver berubah menjadi cakar yang menakutkan ketika dia mencoba merobek formula kata konfrontasi. Ledakan. Ledakan keras terdengar, diikuti dengan jeritan menyedihkan Silver. Cahaya kemasan menghilang dan berubah menjadi langit penuh bintang. Semua orang sepertinya dibutakan saat ini. Mereka tidak dapat melihat apapun, dan yang dapat mereka lihat hanyalah cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Rasanya seperti mimpi. Pada saat ini, seluruh ruangan sepertinya telah tenggelam dalam ilusi tanpa batas. Namun, ini adalah keberadaan yang nyata. Hu hu hu. Seluruh api penyucian tingkat kedua mulai bergetar hebat saat angin menderu dan udara mengepul. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya merasa tidak nyaman dan mulai mengaum. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan dunia seakan runtuh. Untuk waktu yang lama, seluruh alam api penyucian diselimuti cahaya kemasan. Matman dan yang lainnya, yang telah membombardir penghalang untuk waktu yang tidak diketahui tetapi belum memecahkannya, terlempar sejauh seribu meter karena gelombang kejut yang mengerikan ini. Pada saat ini, di lapangan umum keluarga San, ratusan ribu orang tercengang saat mereka melihat cahaya kemasan di langit. Kekuatan macam apa ini? Keterampilan bela diri macam apa ini? Apakah Wang Chen ini benar-benar kuat? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang ini tertegun untuk waktu yang lama, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Meski dipisahkan oleh spasi, mereka hanya bisa melihat gambarnya. Namun, gambarnya saja sudah cukup. Cukup bagi mereka untuk merasakan kekuatan yang menakutkan, cukup bagi mereka untuk merasakan teror dari serangan ini. Seolah-olah mereka akan dikirim terbang. Pemandangan ini. Mantra sembilan kata, Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mantra sembilan kata yang tidak muncul selama ribuan tahun benar-benar muncul. Para leluhur dari enam keluarga besar, para leluhur dari beberapa keluarga dengan fisik khusus, penjaga gunung Sainte, dan beberapa orang tua yang menyaksikan dari balik bayang-bayang semuanya tercengang. Mantra sembilan kata, tapi orang-orang ini mengetahuinya. Ini adalah keterampilan bela diri yang hanya ada di legenda, keterampilan bela diri yang hanya muncul di zaman kuno. Sekarang, sebenarnya, bagaimana hati mereka bisa digambarkan hanya dengan satu kata. Mereka menatap gambar di langit, dengan cemas menunggu hasilnya. Of. Saat cahaya kemasan menghilang, gambar itu secara bertahap muncul lagi di depan semua orang. Namun, kali ini, mata semua orang terbuka lebar. Perak, perak yang sangat kuat, terlempar sejauh puluhan ribu meter. Sepuluh ribu meter jauhnya, silver mengeluarkan seteguk darah, wajahnya agak pucat. Adapun Wang Chen, wajahnya seputih sepray, tanpa bekas darah. Meskipun formula konfrontasi sangat kuat, beban pada tubuh terlalu besar, dan menghonsumsi terlalu banyak kekuatan batin sejati. Saat ini, Wang Chen sangat lemah. Apalagi setelah mengambil 30 langkah sky dan steps dan menggunakan formula konfrontasi, kekuatannya semakin besar, dan beban di tubuhnya semakin mengerikan. Dengan serangan ini, Wang Chen bahkan bisa dibandingkan dengan serangan prajurit suci tingkat tinggi. Fiu! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pergi! Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Melihat perak dipaksa mundur 10 ribu meter, Wang Chen tahu betul bahwa perak masih bisa bertarung, dan dia sangat kuat. Sampai saat ini, dia masih belum mengetahui kekuatan silver yang sebenarnya. Betapa terkejutnya Wang Chen saat ini. Dia tidak punya keinginan untuk terus berjuang. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Dia bukan tandingan silver. Suara mendesing. Wang Chen menggunakan sisa kekuatannya untuk merobek penghalang yang tidak bisa dirobek oleh Kuang Ren dan yang lainnya, dan bergegas menuju api penyucian tingkat ketiga. Astaga! Mengikuti di belakang Wang Chen, Kuang Ren dan yang lainnya, yang telah dipaksa mundur seribu meter, tidak berani gegabuh dan bergegas mendekat. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan silver. Bahkan dengan kekuatan tempur Wang Chen yang kuat, dia tidak bisa melawan silver. Bisa dibayangkan betapa kuatnya silver. Bagaimana mereka berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mengikuti di belakang Wang Chen, mereka mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas ke celah, memasuki api penyucian tingkat ketiga. Akhirnya, setelah memaksa silver mundur, mereka mengambil langkah maju pertama. Langkah ini memungkinkan sekolah Singchen masuk ke dalam peringkat 100 sekte teratas, sepenuhnya layak masuk dalam 100 teratas. Melihat Wang Chen dan yang lainnya telah menghilang, sosok silver melintas dan muncul di samping penghalang. Namun, langkahnya masih terlalu lambat. Pada saat dia tiba, retakannya sudah hilang, dan Wang Chen serta yang lainnya sudah memasuki api penyucian tingkat ketiga. Itu bukan tempat yang harus dia datangi. Sangat kuat, sangat-sangat kuat. Anak ini. Melihat penghalang yang utuh, ekspresi silver berubah beberapa saat sebelum dia tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Sangat kuat. Inilah jawaban yang diberikan silver. Dia mengenali kekuatan Wang Chen. Anak ini benar-benar memaksaku mundur. Dari 20 tim sebelumnya, hanya 12 tim yang mampu menahan 3 jurus dari saya, bahkan harus bekerja sama. Anak ini sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksaku mundur. Dia sangat kuat. Meskipun dua anak yang kutemui sebelumnya juga adalah seniman bela diri suci, kekuatan tempur mereka. Jauh lebih lemah daripada miliknya. Melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya menghilang, sudut mulut silver sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Iya, aku sudah lama tidak bertarung seperti ini. Formula konfrontasi memang ampuh. Cek cek cek. Lupakan saja, tim lain akan datang. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dariku. Doppelganger lainnya tidak sekuat yang ini. Kali ini, hehehe. Akan sangat sulit melewati penghalang itu. Orang-orang tua dari Gunung Sainte, tunggu saja sakit kepala Anda. Saya jamin saya tidak akan membiarkan 50 tim lolos. Perak mendengus acuh tak acuh. Sosoknya bersinar dan dia menghilang di tempat. Seorang kembaran, orang yang bertarung dengan Wang Chen sebenarnya hanyalah Doppelganger dari silver. Jika Wang Chen mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Jika seorang Doppelganger sudah begitu kuat, seberapa kuatkah jadinya jika Doppelganger tersebut bergabung dengan tubuh utama? Perak memang penjaga api penyucian tingkat kedua. Kekuatannya membuat orang tersipu malu. Tim sekte lain tidak tahu bahwa karena Wang Chen, silver telah mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat. Dalam kompetisi sekte tahun ini, level ini pasti akan lebih sulit. Hanya tim yang memasuki api penyucian tingkat ketiga yang dapat masuk seratus besar. Sayangnya tidak ada seratus tim. Meskipun sulit bagi seratus tim untuk memasuki level ketiga di kompetisi sebelumnya, Perak akan selalu membiarkan 70 hingga 80 tim lolos. Sekarang, jika tidak ada 50 tim, penduduk Gunung Sainte pasti pusing sekali. Namun, saat ini, di alun-alun keluarga San, penduduk Gunung Sainte tidak punya waktu untuk khawatir. Hasil yang ditampilkan di layar membungkam seluruh alun-alun. Dia benar-benar memaksa silver mundur dan memasuki api penyucian tingkat ketiga. Anda harus tahu bahwa tim yang mampu menahan tiga gerakan dari silver dianggap memenuhi syarat. Tapi Wang Chen justru memaksa silver mundur. Orang-orang tua yang mengetahui kekuatan silver sedang dalam kekacauan saat ini. Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan pertarungan yang luar biasa. Wang Chen, nama ini, saat ini, sangat mengejutkan hati semua orang. Kuat, terlalu kuat. Sialan, Wang Chen, sekolah Singchen. Berengsek. Adapun Yao Wang Men, mereka mulai mengutuk. Awalnya, mereka berharap Wang Chen akan dibunuh oleh silver. Sekarang setelah mereka melihat hasil ini, para Yao Wang Men merasa lebih jijik dibandingkan jika mereka memakan lalat. Harapan mereka pupus sekali lagi. Harapan mereka pupus lagi dan lagi, membuat mereka gila. Yao Wang Men telah menciptakan hasil terburuk dalam seribu tahun. Mereka bahkan tidak masuk 500 besar, apalagi 700 besar. Di sisi lain, sekolah Singchen telah masuk 100 besar, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Pada saat ini, hati para Yao Wang Men dipenuhi dengan kebencian, iri hati, iri hati, dan kemarahan. Kontras yang kuat bahkan membuat mereka merasa sedikit tidak seimbang. Hahaha, bagus, 100 teratas. Haha, bagus sekali. Sekolah Singchen kita akan menjadi luar biasa kali ini. Dibandingkan dengan kemarahan dan kebencian para Yao Wang Men, orang-orang sekolah Singchen sangat bersemangat. Terutama Su Yuan. Melihat Wang Chen memasuki api penyucian tingkat ketiga dan memimpin sekolah Singchen ke 100 teratas, betapa bersemangatnya dia. Wajahnya memerah, dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak. Seribu seratus tiga. Api penyucian tingkat ketiga. Badai salju tidak ada habisnya, dan angin kencang menyapu seluruh daratan. Saat ini, itu adalah dunia es. Wus. Badai salju terus menyerang seluruh daratan, merusak hutan belantara yang tak ada habisnya. Dingin sekali hingga menyesakan, semua orang merasa darah mereka akan membeku. Saat memasuki ruang ini, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru menggunakan kekuatan batin sejati mereka untuk menahan dingin. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak tahan dengan hawa dingin yang menusuk tulang ini. Mereka menenangkan diri, menatap angin kencang, dan melihat sekeliling. Tak jauh dari situ, sudah lebih dari 10 tim menunggu di sini. Heh, orang-orang ini sangat cepat. Orang eksentrik menghirup udara panas ketika dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte tersebut. Orang eksentrik akhirnya menyaksikan kekuatan Silver. Namun, orang-orang ini bisa sampai di sini lebih cepat dari mereka. Apa maksudnya ini? Seberapa kuatkah mereka? Bagaimana mungkin orang eksentrik tidak terkejut? Namun, apa yang orang eksentrik tidak ketahui adalah berapa banyak gerakan yang dilakukan Silver dan Wang Chen. Seberapa intens pertarungan antara Wang Chen dan Silver? Seberapa kuatkah perak? Bagaimana saat dia menghadapi orang-orang ini? Saat menghadapi orang-orang ini, bagaimana Silver bisa menunjukkan kekuatan sekuat itu? Terlebih lagi, saat ini, mereka yang bisa mencapai level ketiga semuanya adalah tim dari sekte super. Sekte super ini memiliki fondasi yang kaya. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki metode pertahanan dan harta Dharma yang baik? Jika mereka tidak memiliki harta Dharma, atau jika perak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat saat menghadapi orang-orang ini, maka pasti akan sulit bagi orang-orang ini untuk memasuki api penyucian tingkat ketiga. Bagaimana Silver bisa begitu mudah ditolak? Ini jelas tidak realistis. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini memasuki tempat ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte bintang. Atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Hanya dapat dikatakan bahwa orang eksentrik hanya mengetahui terlalu sedikit. Kemunculan Wang Chen dan yang lainnya tentu saja menarik perhatian tim-tim ini. Ketika mereka melihat bahwa sebenarnya orang-orang dari sekolah Sing Chen yang muncul di sini, mereka terkejut. Mau bagaimana lagi, Wang Chen mengenali sekolah Sing Chen dengan sekali pandang. Hanya bisa dikatakan bahwa reputasi Wang Chen terlalu bagus. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengetahui bahwa tim Wang Chen berasal dari sekolah Sing Chen. Sekolah Sing Chen, tim sekte ini benar-benar muncul di sini, sungguh mengejutkan. Setiap sekte menempati suatu area dan menunggu dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tatapan mereka semua tertuju pada orang-orang di sekolah Sing Chen. Bos, ayo pergi ke sana. Merasakan tatapan orang-orang ini, eksentrik mengerutkan bibir dan mendengus. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak meninggalkan ruang kosong ini. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Sekte Batas Surga Mata Wang Chen membelalak saat mendengar suara ini. Dia langsung mengenali bahwa itu adalah suara pria dari sekte Batas Surga. Dia telah mendengar suara ini selama penilaian putaran pertama. Sekte Batas Surga, tidak salah lagi. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu saat ini? Wang Chen memandangnya dengan sedikit kebingungan. Binatang buas di luar semuanya adalah binatang tingkat sage. Kamu bisa keluar dan mencobanya. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin akan bertemu dengan monster tingkat sage tingkat lanjut. Merasakan tatapan Wang Chen, pria yang berusia akhir 20-an itu menunjukkan senyuman tipis. Terkesiap. Wang Chen menghirup udara dingin setelah mendengar kata-kata pria itu. Jadi itulah yang terjadi. Pantas saja orang-orang ini tetap tinggal di sini dan tidak meninggalkan ruang kosong. Bahkan jika mereka diserang oleh badai salju. Sebenarnya ada binatang buas yang sangat kuat di luar. Api penyucian tingkat kedua diisi dengan binatang tingkat ketujuh, tetapi tingkat ketiga diisi dengan binatang tingkat sage. Jika itu masalahnya, maka tingkat keempat. Mendengar hal ini, Wang Chen sedikit terkejut. Tempat macam apa api penyucian ini? Tempat macam apa dunia kian kun ini? Sudah waktunya untuk kembali ke keluarga San dalam tiga hari. Tentu saja, kita harus menunggu sampai utusan menerima kita. Pria itu melanjutkan ketika dia melihat Wang Chen sedang berpikir keras. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen menganggup dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena pengingatnya, sekolah Sing Chen tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Mungkin seluruh tim akan dimusnahkan. Binatang tingkat sage adalah eksistensi dari martial science. Seberapa kuatkah monster tingkat sage ini? Bahkan ada binatang tingkat sage tingkat lanjut. Wang Chen pasti tidak akan mampu melawan mereka. Setelah mengetahui alasan ini, Kuang Ren dan yang lainnya terkejut. Mereka berdiri di tempatnya dan menunggu waktu tiba. Tiga hari. Selama tiga hari penuh, masing-masing tim menempati sebidang tanah dan menunggu di sana dengan tenang. Selama tiga hari terakhir, semakin banyak tim yang memasuki tempat ini. Tiga hari kemudian, jumlah tim di ruang kosong ini mencapai 47. Semua tim ini adalah tim yang dikirim oleh sekte yang kuat. Salah satu dari sekte ini adalah tim terkenal di benua Tianxuan. 42 dari 47 tim berasal dari sembilan prefektur. Satu dari zona primal, satu dari perbatasan timur, dua dari perbatasan barat, dan satu dari perbatasan utara. Lima sisanya adalah sekte dari empat perbatasan. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan benua tengah. Itu memang tanah suci para seniman bela diri. Ada pun perbatasan utara. Jika bukan karena kemunculan sekolah Singchen, mereka harus melanjutkan situasi yang telah mereka alami selama ribuan tahun. Tak satupun sekte bisa masuk daftar ini. Tiga hari kemudian, pada siang hari, tidak ada lagi sekte yang datang. Masih ada 47 sekte berkumpul di ruang kosong ini. Dalam keadaan seperti itu, waktunya telah tiba. Saat ini, utusan dari Gunung Sainte muncul di depan semua orang. 47. Setelah mengamati kerumunan, utusan dari Gunung Sainte mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kita menemui beberapa kesulitan kali ini. 47. Ini bahkan bukan setengah dari jumlah totalnya. Benar sekali, 100 sekte teratas yang memasuki api penyucian tingkat ketiga akan menjadi 100 sekte teratas dalam kompetisi ini. Tapi sekarang, hanya ada 47 sekte di sisi ini. Bukankah ini bahkan tidak sampai setengah dari jumlah sekte? Dengan kata lain, 53 sekte yang tersisa akan membuat Gunung Sainte pusing. Mari kita membuat penilaian yang tepat. Baiklah, 47. Anda beruntung karena Anda semua masuk 50 besar, atau lebih tepatnya, 47 besar. Sekarang, ikuti aku kembali ke alun-alun keluargasan. Mem, penilaian babak terakhir menanti kalian semua. Setelah bergumam beberapa saat, utusan dari Gunung Sainte memandang semua orang dan berkata dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, dia mencubit beberapa segel dan mengaktifkan formasi tersembunyi di ruang terbuka dalam sekejap mata. Merusak. Dengan geraman lembut, yuan batin di sekelilingnya meledak. Hanya dengan tangannya, dia merobek ruang itu. Dengan bantuan arrai, dia merobek sebuah terowongan. Ayo pergi. Sambil mendengus pelan, dia berteriak ke arah kerumunan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Kekuatan macam apa ini? Bahkan dengan bantuan arrai, kekuatannya. Setidaknya, dia telah mencapai peringkat prajurit suci tingkat tinggi. Dalam hal ini, Wang Chen yakin. Orang seperti itu sebenarnya hanyalah utusan dari Gunung Sainte. Seberapa kuat sebenarnya Gunung Sainte? Sepertinya dia hanya tahu sedikit tentang Gunung Sainte dan Daratan Tengah. Jika Gunung Sainte begitu kuat, bagaimana dengan enam keluarga besar? Kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak terlalu buruk. Jika itu masalahnya, keluarga San. Wang Chen mengerutkan alisnya. Sepertinya dia menghadapi lebih banyak kesulitan daripada yang dia bayangkan. Namun, tidak banyak waktu tersisa bagi Wang Chen untuk terkejut. Segera, dalam sekejap mata, semua orang telah memasuki terowongan. Setelah hampir sebulan penilaian, akhirnya selesai. Setiap orang yang hadir, mewakili sekte mereka, telah berjuang untuk masuk ke dalam lima puluh besar. Hal ini membuat suasana hati semua orang menjadi baik. Penilaian putaran terakhir masih menunggu mereka. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi linglung. Wang Chen mengikuti dari belakang dan memasuki terowongan. Wuss! Angin menderu-deru, dan badai ruang waktu berkecamuk. Dengan bantuan utusan dari Gunung Sainte, kelompok tersebut melewati terowongan ruang waktu dalam sekejap mata. Segera, mereka kembali ke alun-alun keluarga San. Melihat kembalinya grup tersebut, sorakan datang dari alun-alun. Ini adalah ucapan selamat kepada yang kuat. Orang-orang yang hadir adalah para elit generasi muda. Dalam sepuluh atau seratus tahun ke depan, mereka akan menjadi ahli terbaik di benua Tian Suan. Tentu saja, mereka berhak untuk dihibur dan diberi selamat. Di alun-alun, setelah sorak-sorai, banyak orang yang iri, emosional, dan bersemangat. Tentu saja, mereka yang iri adalah sekte yang tersingkir. Tentu saja, mereka yang bersemangat adalah anggota sekte ini. Saat ini, bisa dikatakan mereka memiliki perasaan yang berbeda. 50 sekte teratas telah muncul. Sekarang, penilaian putaran terakhir dimulai. Penilaian putaran terakhir akan menjadi sistem tantangan. Berdasarkan waktu memasuki api penyucian tingkat ketiga, peringkat awal akan ditentukan. Sekte yang berada di peringkat terbawah dapat mengeluarkan tantangan dan berpartisipasi dalam tantangan peringkat. Setiap sekte akan memiliki tiga peluang untuk mengeluarkan tantangan. Turnamen tantangan akan menjadi sistem base of seven. Setiap sekte akan mengirimkan satu orang dari generasi tua, tiga orang dari generasi parubaya, dan tiga orang dari generasi muda. Sebanyak tujuh orang akan berpartisipasi dalam pertempuran. Saat semua orang kembali ke alun-alun keluarga Zan, utusan dari Gunung Sainte dengan cepat mengumumkan dimulainya penilaian putaran terakhir. Penilaian putaran terakhir sebenarnya adalah tantangan peringkat. Karena keberuntungan mereka, Sekolah Singchen menjadi tim ke-16 yang memasuki api penyucian tingkat ketiga. Oleh karena itu, peringkat mereka untuk sementara ditetapkan di posisi ke-16. Peringkat ini bisa dikatakan sangat bagus, cukup untuk dianggap sebagai yang teratas. Sayangnya, peringkat seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak orang. Saat pembawa pesan mengumumkan dimulainya penilaian putaran terakhir, alun-alun dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Ini adalah tahap paling menarik dari turnamen sekte. Sekte yang bisa mencapai sejauh ini semuanya adalah sekte teratas. Bahkan jika ada beberapa sekte yang beruntung, mereka pasti memiliki kekuatan yang cukup. Babak tantangan tidak diragukan lagi merupakan bagian kompetisi yang paling menarik. Saat ini turnamen sudah memasuki tahap final. Itu juga merupakan momen paling krusial dan mengasihkan. 1104 Saat penjaga gunung Sainte mengumumkan dimulainya babak final penilaian, 47 sekte yang hadir sangat ingin mencobanya. Jelas sekali, sekolah Singchen telah menjadi sasaran kritik publik. Di antara 47 sekte yang hadir, sekolah Singchen menjadi sasaran termudah. Bagaimanapun, meskipun sekolah Singchen adalah sekte besar seribu tahun yang lalu, sekolah Singchen saat ini telah benar-benar menurun. Meskipun sekolah Singchen berhasil bangkit kembali kali ini, ini hanya relatif terhadap sekte biasa. Untuk 46 sekte lain yang bisa memasuki level ini, sekolah Singchen terlalu lemah. Itu adalah target terbaik mereka. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa alasan utama mengapa sekolah Singchen bisa mencapai sejauh ini adalah karena Wangchen. Tanpa Wangchen, akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk masuk 500 besar. Bahkan, mungkin menjadi masalah bagi mereka untuk masuk seribu besar. Jadi bagaimana jika Wangchen kuat sendirian? Dalam putaran penilaian ini, akan ada tujuh orang yang bertarung. Tujuh pertempuran berarti akan ada tujuh orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Mereka akan dibagi menjadi generasi tua, generasi terkuat saat ini, dan generasi muda. Ini adalah penilaian yang komprehensif, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Wangchen sendiri. Mungkin Wangchen sangat kuat di kalangan generasi muda. Namun, bagaimana jika dia menang? Bagaimana dengan enam pertarungan lainnya? Tantangan pemeringkatan adalah perwujudan kekuatan komprehensif sebuah sekte. Pada saat ini, sekolah Singchen sepertinya telah jatuh ke dalam situasi di mana bahaya mengintai di segala arah. Tentu saja, Wangchen tahu tentang situasi ini, dan dia mengerutkan kening. Dalam pertempuran pertama, kami, lembah pembunuh naga, akan menantang sekolah Singchen. Seperti yang diharapkan, sementara semua orang bersemangat untuk mencobanya dan mengincarnya dengan penuh rasa iri, kekuatan peringkat ke-47, lembah pembunuh naga di perbatasan barat, memimpin untuk menantang sekte bintang. Lembah pembantai naga adalah salah satu sekte terbesar di wilayah barat. Bersama dengan sekte Pegunungan Seribu, sekte lain dari wilayah barat yang telah masuk 50 besar, tidak diragukan lagi itu adalah sekte terkuat di wilayah barat. Kompetisi peringkat dimulai. Lembah pembantai naga peringkat terakhir adalah yang pertama menantang sekolah Singchen. Mendengar tantangan lembah pembantai naga, ratusan ribu orang di lapangan umum keluarga San tidak bereaksi. Mereka tidak terkejut, seolah-olah ini adalah sesuatu yang diharapkan. Lembah pembantai naga adalah salah satu dari dua sekte besar di perbatasan barat. Kekuatan sebenarnya mungkin bisa masuk ke 35 teratas di benua Taek Suan. Dalam turnamen sekte besar terakhir, mereka menduduki peringkat ke 33. Sekarang, mereka tentu saja ingin mengupayakan peringkat yang lebih baik. Sekolah Singchen, yang saat ini berada di peringkat 16, tentu saja merupakan pilihan terbaik. Untuk sesaat, banyak orang menoleh untuk melihat sekolah Singchen. Ada rasa saden frude, antisipasi, dan penghinaan. Tampaknya sekolah Singchen masih belum menerima cukup pengakuan. Pertempuran pertama, lembah pembantai naga di perbatasan barat versus sekolah Singchen. Mulailah sekarang. Tidak ada cara untuk menolak tantangan seperti itu. Artinya, sekolah Singchen tidak punya jalan keluar lain. Penjaga Gunung Sainte mengumumkan dimulainya tantangan pertama dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Barisan yang dikirim sekolah Singchen adalah, Ling Yu dari generasi tua. Ini jelas merupakan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Generasi saat ini, pemimpin sekte Suyuan, serta penjaga kiri dan kanan. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai tiga orang terkuat di sekolah Singchen. Sedangkan untuk generasi muda, mereka mengirimkan Wang Chen, serta leluhur agung dua peringkat empat yang memasuki dunia Kiankun bersama Wang Chen sebelumnya. Jajaran sekolah Singchen seperti itu bisa dikatakan kuat. Hanya saja generasi muda nampaknya sedikit lebih lemah. Jika bukan karena Wang Chen, tujuan mereka dalam turnamen sekte besar ini hanya untuk berada di seribu besar. Sekarang mereka bisa mencapai tahap ini, sungguh tidak terduga. Tapi penampilan Ling Yu menutupi hal ini dengan sangat baik. Kekuatan Ling Yu bisa dibayangkan. Inilah keberadaan kekuatan Tuhan. Ling Yu pasti akan memenangkan pertarungan generasi tua. Ini memberi sekolah Singchen lebih banyak daya tawar. Dunia Kiankun, buka. Dengan adanya anggota dari kedua belah pihak, segera, penjaga gunung Sainte membuka dunia Kiankun lagi. Dunia Kiankun adalah medan perang mereka. Adegan pertempuran akan ditampilkan melalui layar kosong. Dengan dibukanya dunia Kiankun, Wang Chen dan yang lainnya masuk. Pertempuran dimulai. He he, nak, lima pertarungan. Cobalah untuk menyelesaikannya dalam lima pertempuran. Di dalam dunia Kiankun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Melihat orang-orang dari lembah pembantaian naga, Ling Yu tersenyum dingin. Memang benar, menghadapi lawan-lawan ini, Ling Yu bersikap meremehkan. Lima pertempuran, artinya, selain kalah satu pertempuran, mereka harus memenangkan sisa pertempuran. Jika tidak, dalam dua pertempuran terakhir, dua generasi muda sekolah Singchen sebenarnya tidak terlalu kuat. Menghadapi sekte-sekte yang kuat ini, peluang untuk menang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, jika mereka terseret ke dalam pertarungan antara dua orang ini, sekolah Singchen akan mendapat masalah. Pertempuran pertama, Sekolah Singchen, Ling Feng, Lembah Pembantaian Naga, Duan Yan. Saat ini, putusan Gunung Sainte mengumumkan dimulainya pertempuran pertama. Ini adalah pertarungan generasi tua. Sekolah Singchen, Ling Feng, tentu saja, adalah Ling Yu. Namun, nama Ling Yu terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, dia mengubahnya menjadi Ling Feng. Jika tidak, kemunculan nama Ling Yu akan mengejutkan ratusan ribu orang di lapangan keluarga San, dan betapa terkejutnya orang-orang tua itu. Namun meski begitu, kemunculan Ling Yu juga menimbulkan keributan. Tentu saja keributan ini sebagian besar disebabkan oleh rasa penasaran dan keraguan. Sejak kapan sekolah Singchen memiliki nenek moyang tua bernama Ling Feng? Apakah dia sangat kuat? Seberapa kuat dia? Pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan penonton, dan juga membuat imajinasi penonton menjadi liar. Di lapangan umum keluarga San, banyak orang yang perhatiannya terfokus pada gambar di kehampaan, pada Ling Yu. Huff, sekolah Singchen, kamu sudah mati. Kali ini, sekolah Singchen masih belum mati. Jika beruntung, Anda hanya bisa sampai sejauh ini. Di antara kerumunan, para Yao Wangmen berpikir sendiri ketika mereka memandang dengan kesal pada orang-orang dari sekolah Singchen. Para Yao Wangmen sangat membenci sekolah Singchen. Mereka sangat membenci Wangchen. Karena sekolah Singchen dan Wangchen lah yang telah mempermalukan para Yao Wangmen dan memberi mereka hasil terburuk dalam sejarah mereka. Mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. He he, Duan Yan. Lumayan, dia tampaknya memiliki kekuatan puncak artis bela diri suci. Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil memicinkan mata ke arah Duan Yan di dunia Kiankun. Bertarung. Pada saat berikutnya, dengan teriakan ringan, niat bertarung Ling Yu melonjak dan aura di sekitarnya meledak. Setelah seribu tahun diam dan menunggu, dia akhirnya kembali. Ini adalah pertarungan pertamanya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Ini adalah pertarungan pertama sejak dia kembali, dan ini juga merupakan pertarungan di mana sekolah Singchen akan mengumumkan kembalinya mereka ke peringkat teratas. Bertarung. Setelah mendengar kata-kata Ling Yu dan merasakan auranya meningkat secara tiba-tiba, lelaki tua dari lembah pembantayan naga, Duan Yan, mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Aura kuat dan niat bertarung yang dilepaskan Ling Yu membuat Duan Yan merasa terancam. Sebenarnya ada seorang patriark yang tersembunyi di sekte bintang, dan dia sangat kuat. Sekolah Singchen tidak bisa dianggap remeh. Duan Yan menyipitkan matanya dan menatap Ling Yu. Astaga! Tapi Ling Yu tidak terlalu peduli. Seorang artis bela diri suci puncak. Di benua Tian Xuan saat ini, dia jelas merupakan salah satu pakar terbaik. Namun, di depan Ling Yu, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Dengan kekuatan divine martial artis miliknya, bukankah dia bisa membunuhnya dengan satu tangan? Oleh karena itu, Ling Yu tidak memiliki persiapan sedikitpun. Sosoknya bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke sisi Duan Yan. Tangan pembelah tendon. Tangan atasnya berubah menjadi cakar. Ling Yu hanya menampilkan serangkaian teknik seni bela diri kelas kuasi surga. Sosoknya melintas dan berubah menjadi ribuan ilusi. Ratusan ilusi menyelaukan mata. Oh tidak. Murid Duan Yan tiba-tiba menyusut saat melihat serangan mendadak Ling Yu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia sebenarnya sekuat ini. Ini luar biasa. Sosoknya mundur dan Natal Divine Weapon miliknya langsung terbentuk. Duan Yan dengan keras menebas kehampaan. Suara mendesing. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek udara, membawa serta suara yang menusuk dalam. Swash swash swash. Garis-garis pedangki menebas ke segala arah. Dalam sekejap mata, sejumlah hantu yang tidak diketahui jumlahnya langsung dihancurkan. Huh, biasa saja. Istirahat untukku. Namun, sayang sekali suara Ling Yu terdengar setelah serangan dilancarkan. Ketidakpedulian, penghinaan. Dengan kekuatan Divine Martial artisnya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan gerakan seperti itu? Yang ditebas hanyalah ilusi. Ling Yu tidak terluka sama sekali. Mendengu seringan. Sosok Ling Yu tiba-tiba muncul di depan Duan Yan. Sebelumnya, ratusan ilusi semuanya palsu. Tak satupun dari mereka adalah tubuh asli Ling Yu. Dia sebenarnya menipu semua orang. Bahkan orang banyak tidak tahu metode apa yang digunakan Ling Yu untuk tampil di depan Duan Yan. Hal ini membuat Duan Yan lengah. Merusak. Dengan mendengus dingin, wajah Ling Yu menjadi dingin. Kedua tangannya meraih natal di fine way upon milik Duan Yan. Tangan pembelah tendon, ledakan. Retak-retak-retak. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Persenjataan ilahi kehidupan Duan Yan sebenarnya telah dipecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya oleh gerakan Ling Yu, terbang di udara. Enyahlah. Kemudian, dengan sungai yang jernih, telapak tangan Ling Yu menghantam. Kecepatannya sangat cepat. Di depan ekspresi terkejut dan tidak percaya Duan Yan, telapak tangan itu dengan keras membentur dadanya. Bang-bang-bang. Suara benturan yang dalam terdengar. Darah Duan Yan berceceran. Dengan erangan teredam, seluruh tubuhnya terlempar ribuan kaki sebelum jatuh ke tanah. Puci. Seteguk darah lagi dimuntahkan. Wajah Duan Yan pucat. Penghancuran senjata ilahi natalnya membuat wajah Duan Yan semakin pucat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di dalam hatinya, ada pertanyaan yang bahkan dia tidak berani percaya. Hanya dalam dua langkah, hasilnya telah diputuskan. Duan Yan juga dikalahkan hanya dalam dua gerakan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? 1105. Kamu kalah. Saat Duan Yan mendarat dengan keras di tanah dengan wajah pucat dan ekspresi tidak percaya, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar di depannya. Anda kalah. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Kalimat ini sangat acuh-ta'acuh dan meledak di hati Duan Yan seperti bom. Hilang? Ya, hilang. Dua gerakan? Dia bahkan tidak bisa melakukan dua gerakan. Kuat? Terlalu kuat. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benaknya saat ini. Aku kalah. Menarik nafas dalam-dalam, Duan Yan berkata dengan getir. Jika Lingyu mau, dia bisa membunuh Duan Yan berkali-kali dalam sekejap. Duan Yan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi, selain mengaku kalah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Kali ini, dia dengan sepenuh hati menerima kekalahannya. Diam, saat ini, suasana hening di dunia Kiankun. Seribu meter jauhnya, Wang Chen dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Kekuatan Lingyu telah melampaui ekspektasi mereka. Ini adalah marsial sage tertinggi. Ini adalah pakar terkemuka di benua Tianxuan. Namun, ahli seperti itu telah dikalahkan dalam dua langkah. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan dan sulit dipercaya. Pada saat ini, cara semua orang memandang Lingyu telah berubah. Setelah beberapa saat, orang-orang dari sekolah Xingchen bersorak. Adapun orang-orang dari lembah pembantayan naga, wajah mereka pucat. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertempuran ini terlalu besar. Ini sekolah Xingchen. Apakah ini masih perut ikan? Inilah keindahan sekte super. Mungkinkah selama ini, sekolah Xingchen tidak menonjolkan diri. Kekuatan mereka sebenarnya telah pulih sedemikian rupa. Di depan mereka, tetua mereka, tetua paling kuat di lembah pembantayan naga, telah dikalahkan dalam dua gerakan. Seberapa besar kejutan yang mereka alami. Awalnya, mereka ingin merobohkan sekolah Xingchen dalam satu gerakan. Sekarang sepertinya. Pada saat ini, semangat mereka telah menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencapai titik terendah. Adapun sekolah Xingchen, semangat mereka telah meningkat ke tingkat yang mengerikan setelah pertempuran ini. Hahaha, kita menang. Kami menyambut mereka. Di lapangan umum keluarga San, para siswa sekolah Xingchen akhirnya sadar kembali dan bersorak dengan keras. Yang lain saling memandang dengan cemas. Ling Feng, leluhur sekolah Xingchen, dia sebenarnya sekuat ini. Semua orang sangat terkejut, dan mereka semua mengatakan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Apakah aku bisa mengalahkannya? Banyak ahli bertanya pada diri sendiri, namun jawaban yang mereka terima mengecewakan. Duan Yan dapat dianggap sebagai ahli suatu wilayah, dan dia terkenal di benua langit yang mendalam. Banyak orang yang mengetahui dengan jelas kekuatannya, dan semua orang tahu betapa kuatnya dia. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Namun, pada saat ini, dia dikalahkan oleh leluhur sekolah Xingchen hanya dalam dua gerakan. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Ling Feng, nama ini, pada saat ini, tertanam dalam di hati setiap orang. Di lapangan, 45 sekte tersisa yang menunggu untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan saling memandang dengan cemas. Sekolah Xingchen, yang sebelumnya mereka anggap sebagai sampah, telah meledak dengan kekuatan yang sangat mengejutkan di pertempuran pertama, mengejutkan semua orang. Memang benar, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Siapa lagi yang berani meremehkan sekolah Xingchen? Tidak. Pada saat ini, semua orang membuang keraguan mereka sebelumnya. Sekte-sekte yang tadinya iri dengan keberuntungan lembah pembantaian naga kini memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Dia sangat kuat. Siapa dia? Bagaimana sekolah Xingchen? Menghasilkan ahli seperti itu. Di platform yang tinggi, para pemimpin dari enam keluarga besar mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan kekuatan Ling Feng lebih dalam lagi. Tuan, bisakah dia menerobos? Praktisi kaisar. Setelah beberapa saat ragu, para pemimpin dari enam keluarga besar memandang ke arah penjaga gunung Sainte dengan sedikit pertanyaan. Praktisi kaisar. Itu jumlah minimumnya. Dia sangat kuat. Saya tidak tahu. Aku juga tidak bisa merasakan auranya. Tapi, kalian semua, bukan tandingannya. Kata penjaga gunung Sainte dengan tenang. Desis. Kata-katanya membuat para pemimpin enam keluarga besar menghirup udara dingin. Para leluhur dari enam klan besar adalah sekelompok ahli terkemuka. Namun, mereka bukan tandingan Ling Feng. Betapa terkejutnya hal ini. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata penjaga itu. Sebab, mereka tahu betul betapa kuatnya penjaga itu. Ini juga alasan mengapa gunung Sainte mempunyai status tinggi di benua tengah. Jika mereka berenam bukan tandingan Ling Feng, lalu bagaimana dengan beberapa pemimpin generasi tua? Bagaimana dengan para ahli langka dari generasi tua di benua Tianxuan? Mereka. Mungkinkah Ling Feng benar-benar telah mencapai level ini? Melihat gambar yang muncul di kehampaan, melihat Ling Feng, orang-orang ini terdiam. Apakah sekolah Sing Chen benar-benar akan bangkit kembali? Mereka, tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, kali ini. Mereka benar-benar kembali dengan cara yang begitu kuat. Apa yang mereka coba lakukan? Naga dari sekolah Sing Chen akan kembali. Dibandingkan dengan keheningan para pemimpin enam keluarga besar, ratusan ribu orang di lapangan umum keluarga Zan kembali sadar setelah keterkejutan yang mendalam. Hati mereka kacau. Sekolah Sing Chen akan kembali, naga seribu tahun yang lalu akan mengaum. Pertempuran kedua, Sekolah Sing Chen, Su Yuan, melawan lembah pembunuh naga, Tan San. Saat lapangan umum keluarga Zan berada dalam kekacauan, pertempuran kedua telah dimulai di dunia Kiankun. Ini adalah pertarungan antara yang terkuat dari generasi saat ini. Sekolah Sing Chen, pemimpin Sekte Su Yuan, generasi pertama lembah pembunuh naga pada generasi ini, Tan San. Keduanya berdiri di tengah pertempuran. Saat utusan Gunung Sainte mengumumkan dimulainya pertempuran, tirai pertempuran yang sangat intens langsung terangkat. Aura mereka mendominasi, keinginan mereka untuk bertarung kuat dan mematikan, sangat kuat. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan sengit antara mereka berdua. Tan San, eksistensi terkuat generasi ini di perbatasan barat. Dia juga sangat terkenal di benua tengah. Prajurit suci peringkat enam. Itu benar, dia sebenarnya adalah prajurit suci peringkat enam. Dan Su Yuan, pemimpin Sekte Sekolah Sing Chen. Dia juga sangat kuat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan prajurit suci peringkat lima. Namun, dia telah menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Dia, yang juga mengembangkan seni tempering tubuh bintang, menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Membuka lima gerbang, mengandalkan kekuatan tubuh bintang, bisa dikatakan mampu menampilkan keunggulannya secara ekstrim. Pertarungan antara keduanya, satu lawan satu, sangat intens. Bum-bum-bum. Bam-bam-bam. Suara pertempuran dan suara pertempuran tidak ada habisnya. Su Yuan, untuk pertama kalinya, menunjukkan kekuatan tempurnya di depan orang banyak. Dibandingkan dengan pemimpin sekte dari sekte-sekte teratas tersebut, prajurit suci peringkat lima mungkin sedikit lebih lemah. Tapi, Su Yuan masih punya harapan. Terutama star body tempering art, itu memberinya keuntungan besar. Oleh karena itu, pertarungan antara keduanya juga menarik banyak diskusi di lapangan umum keluarga San. Pada akhirnya, setelah ratusan pertukaran langsung, Su Yuan mengandalkan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh bintang dan serangkaian teknik bela diri yang kuat yang diberikan oleh keluarga Sing Yue untuk menang sedikit. Setelah dua pertempuran, sekolah Sing Chen sebenarnya memimpin dengan selisih 2 banding 0. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Pertarungan ketiga, penjaga kanan sekolah Sing Chen, prajurit suci peringkat tiga, Tao Ge, melawan Tan Shen dari Lembah Pembantai Naga, adik dari Tan Shen, orang nomor satu di perbatasan barat, dan salah satu dari sedikit orang super kuat di naga lembah pembunuhan. Tan Shen juga memiliki kekuatan prajurit suci peringkat tiga. Sayangnya, dibandingkan dengan kekuatan tempur yang kuat dari para prajurit sekolah Sing Chen, Tan Shen pada akhirnya masih kalah. Bagaimanapun juga, sekolah Sing Chen menganut prinsip survival of the vitesse, survival of the vitesse, survival of the strong. Para pejuang yang mereka asu akan selalu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Akumulasi pengalaman dari pertarungan jangka panjang bahkan lebih berlimpah. Jika ada yang mengatakan sekte mana yang memiliki kekuatan tempur terkuat dalam tingkat kekuatan yang sama, itu adalah sekolah Sing Chen. Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan kekuatan tempur yang telah mereka pelihara setelah sekian lama mengembara di ambang hidup dan mati. Ini juga merupakan keuntungan terbesar sekolah Sing Chen. Seribu tahun yang lalu, sekolah Sing Chen mengandalkan keunggulan ini untuk menstabilkan posisinya sebagai sekte nomor satu. Tao Ge, sebagai penjaga kanan sekolah Sing Chen, berapa banyak pertempuran yang dia alami. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Oleh karena itu, wajar baginya untuk mengalahkan Tan Shen dengan tingkat kekuatan yang sama. Tiga pertempuran, tiga kemenangan. Kekuatan sekolah Sing Chen ditampilkan sepenuhnya. Lembah pembantaian naga tidak punya ruang untuk kembali sama sekali. Dalam pertarungan keempat, dengan mentalitas, menang atau mati saat mencoba, tetua nomor satu lembah pembantaian naga melangkah keluar. Menghadapi penjaga kiri sekolah Sing Chen. Dalam pertempuran ini, tetua nomor satu lembah pembantaian naga menampilkan kekuatan prajurit suci peringkat tiga, sedangkan penjaga kiri hanya memiliki kekuatan prajurit suci peringkat dua. Sangat sulit baginya, yang belum mengembangkan astral bodi tempering, untuk melintasi peringkat untuk menantang. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap dikalahkan pada akhirnya. Lembah pembantaian naga memperoleh kembali sedikit. Setelah empat pertempuran, sekolah Sing Chen menang tiga kali dan kalah satu kali, masih menempati inisiatif absolut. Di pertempuran kelima, sekolah Sing Chen, Wang Chen keluar. Melihat Wang Chen yang berdiri di tengah lingkaran pertempuran, orang-orang dari lembah pembantaian naga mengungkapkan sedikit kepahitan. Pertarungan ini tidak perlu dilakukan, tetapi hasilnya sudah keluar. Karenanya, pada akhirnya mereka langsung memilih mengaku kalah. Prajurit suci, Wang Chen adalah prajurit suci. Dan di lembah pembantaian naga mereka, yang terkuat di antara generasi muda hanyalah murid tertua yang kebetulan berusia 30 tahun, seorang leluhur agung peringkat tujuh. Bagaimana mereka bisa melawan Wang Chen? Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Pertarungan meminta penolakan. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengakui kekalahan. Kuat, terlalu kuat, ini adalah satu-satunya pemikiran yang ditinggalkan sekolah Sing Chen pada mereka. Membawa kekalahan, lembah pembantaian naga meninggalkan dunia Kiankun dengan sedih. Mereka datang dengan semangat tinggi dan kembali dengan kecewa. Ini adalah penjelasan terbaik. Adapun sekolah Sing Chen, mereka juga memperoleh kemenangan di pertempuran pertama. Sejak saat itu, mereka sekali lagi mendapat perhatian semua orang. Kali ini, tidak ada penghinaan, tidak ada meremehkan, hanya rasa hormat. Setelah kembali dari pertempuran, tatapan ratusan ribu orang di lapangan umum keluarga Zan benar-benar berbeda ketika mereka melihat sekolah Sing Chen. Di benua Tian Suan di mana yang kuat dihormati, dengan kekuatan, seseorang dapat memperoleh pengakuan. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Saat ini, sekolah Sing Chen dapat dianggap telah memperoleh pengakuan mutlak. Ini adalah rasa hormat yang layak diterima oleh orang kuat. Dapat dikatakan bahwa sekolah Sing Chen telah benar-benar membuat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang kali ini. Mereka telah mencapai tujuan yang jauh melebihi ekspektasi mereka. 1106 Pertunjukan kekuatan sekolah Sing Chen membuat banyak sekte mengevaluasi kembali kekuatan sekolah Sing Chen, dan juga membuat banyak sekte menghilangkan harapan mereka untuk mendapatkan keberuntungan dengan Istana Sing Chen. Setelah kekalahan Dragon Slaing Valley, tantangan kedua dimulai. Tantangan demi tantangan pun menyusul. Di antara 10 tantangan, sekolah Sing Chen akhirnya punya waktu untuk bersantai. Tak satu pun sekte yang berada di peringkat antara 35 dan 47 menantang sekolah Sing Chen. Setelah lebih dari selusin tantangan, peringkat sebelumnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Scarlet Cloud Mansion. Ini adalah salah satu dari empat tanah suci besar di benua Tian Suan. Di benua Tian Suan, empat tanah suci besar adalah empat sekte paling misterius. Mereka sangat kuat dan telah diwariskan selama puluhan ribu tahun sejak zaman kuno. Kekuatan mereka tak tertandingi. Bahkan pada puncaknya, sekolah Sing Chen tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan salah satu dari empat tanah suci besar. Akumulasi empat tanah suci besar bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Status mereka jelas berada di puncak benua Tian Suan. Status empat tanah suci besar tidak kalah dengan enam klan besar. Empat tanah suci besar sangatlah misterius. Mereka tidak memiliki banyak anggota, tapi masing-masing dari mereka adalah elit yang tak tertandingi. Scarlet Cloud Mansion menduduki peringkat ketiga di antara empat tanah suci besar. Namun, karena mereka berada di peringkat 37 setelah memasuki api penyucian tingkat ketiga, mereka dengan cepat memulai tantangan. Dan target tantangan mereka secara mengejutkan adalah sekte super peringkat keempat di benua langit yang mendalam. Empat tanah suci besar adalah empat besar. Sekte yang ditantang adalah pavilion pertempuran naga di Provinsi Hong. Ini adalah salah satu dari lima sekte besar di Provinsi Hong. Tentu saja, meskipun kelima sekte ini memiliki Yao Wang Men, pavilion pertempuran naga jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yao Wang Men. Kekuatan Battle Dragon pavilion jelas merupakan yang terbaik. Mereka bahkan berpotensi menjadi sekte nomor satu di Provinsi Hong. Sepuluh sekte teratas di benua Tian Suan. Sayangnya, mereka menempati posisi yang tidak seharusnya mereka miliki, sehingga mereka hanya bisa menerima tantangan Scarlet Cloud Mansion. Hasilnya jelas sekali. Meskipun Battle Dragon pavilion sangat kuat, mereka dikalahkan setelah lima pertempuran di depan Scarlet Cloud Pavilion yang sangat kuat. Scarlet Cloud Mansion telah memenangkan empat dari lima pertandingan dan kalah satu kali. Mereka mempunyai keunggulan absolut. Battle Dragon pavilion yang menyedihkan telah secara langsung menukar peringkat mereka dengan Scarlet Cloud Mansion. Setelah pertempuran ini, ada beberapa pertempuran lagi, dan peringkatnya sedikit berubah. Akhirnya, ketika sampai pada tantangan sekte peringkat ke-30, mereka sekali lagi memilih sekolah Singchen. Pertandingan kedua sekolah Singchen. Tebing 10 ribu kaki. Ini adalah salah satu kekuatan tertinggi di Zuzu. Zuzu adalah salah satu dari sembilan prefektur tempat keluarga Rosevins dan keluarga Zuberada. Letaknya di selatan Benua Tengah, dekat dengan Provinsi Barbar, dan berbatasan dengan wilayah Barbar Perbatasan Selatan. Wan Rencliffe menduduki peringkat ke-32 dalam kompetisi pemeringkatan sekte sebelumnya. Kali ini, mereka mengandalkan keuntungan memasuki api penyucian tingkat ke-3 untuk menduduki peringkat ke-30, yang hampir sama dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak ada yang terkejut bahwa mereka memilih untuk menantang sekolah Singchen. Untuk pertempuran ini, sekolah Singchen masih mengirimkan Lingyu, Su Yuan, penjaga kiri dan kanan, Wang Chen, dan yang lainnya. Pertarungan ini jauh lebih sulit daripada pertarungan melawan Battle Dragon Pavilion. Pada akhirnya, kedua belah pihak melewati enam pertempuran. Lingyu dengan mudah mengalahkan Patriark dari partai lain. Pemimpin sekte sekolah Singchen, Su Yuan, juga menang setelah pertempuran yang sulit. Pelindung kiri dan pelindung kanan sedikit lebih rendah dalam pertarungan sengit dan akhirnya kalah. Setelah empat pertandingan, dua kemenangan dan dua kekalahan, hasil ini bisa dikatakan menempatkan sekolah Singchen dalam situasi yang sangat buruk. Pada akhirnya, Wang Chen menang dengan mudah. Tiga kemenangan dan dua kekalahan. Pertempuran ke-6, puncak sekolah Singchen prajurit Grandmaster Orde ke-4, Jiang Yu perubahan. Apa-apaan, hah, meremajakan kantong dan menempatkan susu. Pisang kembali ke sekolah kita. Menggerogoti gaji saya, Jiaok Suerong. Menggerakan Song Yao, memukul Isanshan, dan bersujud pada Muo Kianwo. Polip, Pan Kekian melonjak seperti burung phoenix. Tenda lambang. Sekolah Singchen memenangkan pertandingan kedua lagi. Sekali lagi, mereka menunjukkan kekuatan mereka kepada semua orang. Terutama Ling Yu, dalam pertarungan dengan Patriark Lembah Pembantaian Naga, Ling Yu masih santai. Dua gerakan, dua langkah lainnya meraih kemenangan, menyebabkan keributan. Kali ini, tidak ada yang meragukan bahwa kemenangan Ling Yu sebelumnya atas Duan Yan dari Lembah Pembantaian Naga adalah karena keberuntungan. Keberuntungan yang sama tidak akan muncul dua kali, dan tidak mungkin menang dalam dua langkah dua kali. Oleh karena itu, hanya ada satu masalah. Inilah kekuatan, kekuatan absolut. Hal ini menyebabkan status sekolah Singchen naik ke level lain. Belum lagi hal lainnya. Fakta bahwa sekolah Singchen memiliki Patriark yang begitu kuat sudah cukup untuk membuat Tuhan tahu berapa banyak orang yang takut. Patriark yang begitu kuat sudah cukup untuk membiarkan sekolah Singchen mempertahankan kekuatan tempur yang kuat, cukup untuk menghalangi entah berapa banyak sekte. Ini adalah manfaat yang bisa diberikan oleh seorang ahli yang kuat kepada sebuah sekte. Mungkin, hanya mengandalkan satu ahli yang kuat tidak dapat membiarkan sebuah sekte melangkah ke tingkat atas, tetapi itu cukup untuk membuat sebuah sekte menjadi sekte kelas satu, dan yang lain tidak akan berani menyerang dengan gegabuh. Namun, meski pertempuran ini dimenangkan, suasana di sekolah Singchen agak suram. Akumulasi mereka masih belum cukup. Setelah pertempuran ini, Jiang, Cheng Changsu, menyipitkan mata pada anak tangga yang dangkal dan mendorong perahu sempit hingga tersandung. Saat ini, di sekolah Singchen, selain Wangchen dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menggantikan Jiang. Bidang Jiang, trik neon mobil, mendorong bangku dan menyipitkan mata pada anak tangga yang dangkal dan kesal pada pisang. Mendorong kayu bakar yang sederhana. Itrium yetetrium, fu, turun di depan, pedang, menyanjung di belakang, helikopter zangki dangkal. Dan mereka tampaknya telah mengetahui hal ini juga. Oleh karena itu, pada pertandingan tantangan berikut ini, Dari peringkat 29 hingga 23, total ada tujuh sekte. Selain tiga sekte yang berjuang melalui pertandingan tantangan, empat sekte yang tersisa sebenarnya memilih untuk menantang sekolah Singchen. Ini adalah tingkat tantangan 50 persen. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertarungan gesekan. Dalam pertarungan seperti itu, melawan sekte Huaxuan yang menduduki peringkat ke-27, sekolah Singchen sekali lagi menang dengan susah payah. Kali ini, pelindung kiri dan seniman bela diri peringkat empat lainnya, Gu Yue, juga terluka. Untungnya, cedera keduanya tidak dianggap serius. Namun, meski begitu, hal itu membuat sekolah Singchen penuh bahaya. Ini adalah bagian tersulit dari pertandingan tantangan peringkat. Ini adalah ujian terhadap akumulasi sekte yang sebenarnya. Tanpa akumulasi yang cukup, saat menghadapi cedera, kekuatan mereka hanya bisa terus berkurang. Setelah tiga putaran tantangan, sekte tanpa akumulasi pasti tidak akan bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Sekarang, sekolah Singchen jelas menghadapi situasi seperti itu. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada tantangan True Martial Pavilion yang menduduki peringkat ke-23, sekolah Singchen kalah. Ling Yu dan Wang Chen masih menang. Namun, suyuan, pelindung kiri, dan pelindung kanan semuanya kalah, begitu pula Gu Yue. Setelah enam pertarungan, dengan dua kemenangan dan empat kekalahan, peringkat sekolah Singchen turun ke peringkat 23. Namun, peringkat seperti ini sudah cukup membuat sekolah Singchen merasa bersyukur. Setelah itu, pertandingan tantangan putaran pertama tidak ada hubungannya dengan sekolah Singchen. Tiga hari kemudian, tantangan putaran pertama berakhir. Dia menduduki peringkat ke-23 di sekolah Singchen. Adapun 10 sekte teratas, seperti yang diharapkan, semuanya didominasi oleh sekte yang kuat. Dari empat Great Secret Ground, White Moon Valley, Scarlet Cloud Manor, Jade Drop Nuneri, dan Clear Stream Pavilion masing-masing menduduki posisi pertama, keempat, keenam, dan ketujuh. Harus dikatakan bahwa kepala dari empat tempat suci besar, lembah bulan putih, cukup kuat. Benar saja, eksistensi kuat yang menyandang gelar tanah suci nomor 1 selama 100 tahun terakhir. Di putaran pertama tantangan, mereka sudah sangat kejam. Ini segera merobohkan Clear Flow Pavilion, yang telah berada di posisi pertama untuk waktu yang singkat. Karena itu, peringkat Clear Flow Pavilion turun ke peringkat ke-13. Untungnya, pada akhirnya, Clear Flow Pavilion kembali ke sepuluh besar. Selain empat negeri suci besar, enam sekte lainnya yang masuk dalam sepuluh besar adalah Pavilion Naga Pertempuran di Provinsi Hong. Meskipun mereka kalah dari Scarlet Cloud Mansion, mereka berhasil berjuang untuk mencapai posisi ke-9 melalui sebuah tantangan. Benar saja, sekte batas surga dari Provinsi Barbarian berhasil masuk sepuluh besar, menempati posisi ke-3. Sekte tanpa batas King Zhu menduduki peringkat ke-2. Kuil Zhu Zhu Foguang, peringkat ke-8. Sekte kura-kura hitam dari Istana Langit dan Bumi Provinsi He, tempat klan Wu berada, berada di peringkat ke-5. Sepuluh sekte teratas terakhir adalah puncak fuksi di Yong Zhu dari tiga benua tengah di benua tengah, Provinsi Hong, Yong Zhu, dan Provinsi Seng. Sepuluh sekte teratas semuanya kuat. Tidak ada kejutan. Di antara mereka, delapan sekte adalah sepuluh sekte teratas sebelumnya. Puncak fuksi yang tersisa, Kuil Foguang, dan Istana Langit dan Bumi juga merupakan 15 sekte teratas sebelumnya. Kekuatan mereka sangat kejam, jadi peringkat seperti ini tidak mengejutkan banyak orang. Hanya kekuatan sekolah Singchen yang membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Setelah tantangan putaran pertama, tantangan putaran kedua menyusul. Tiga putaran tantangan. Jika babak pertama dikatakan berantakan, maka babak kedua sungguh kejam. Pada putaran pertama, sebagian besar sekte memilih konservatif dan memperoleh peringkat percaya diri. Setelah putaran kompetisi ini, kekuatan mereka pada dasarnya terungkap. Setelah babak ini, peringkat masing-masing sekte pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, tantangan sesungguhnya dimulai. Pada saat ini, pembantaian sesungguhnya dimulai. Babak kedua adalah ujian sesungguhnya. Di babak ini, sekte-sekte ini akan menantang lawan terkuat yang mereka bisa. Oleh karena itu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Tantangan putaran kedua jauh lebih intens dibandingkan putaran pertama. Ini adalah kompetisi peringkat yang sebenarnya. Di putaran kedua kompetisi pemeringkatan, sekolah Singchen menghadapi tiga tantangan. Apalagi mereka hampir terhubung satu sama lain. Sekte yang ditantang masing-masing berada di peringkat ke-31, ke-28, dan ke-25. Mereka semua ingin mendapatkan peringkat sekolah Singchen. Dalam tiga pertempuran ini, seolah-olah mereka bertarung satu demi satu. Dalam tiga pertempuran ini, sekolah Singchen menghadapi sekte peringkat 31 dan 28, yang sedikit lebih baik. Di tengah dua hari istirahat, kinerja sekolah Jiang Singchen lebih baik. Hapus limu. Jieji moke. Huo. Jari-jarinya menyodok mata air yang sekilas, matanya menyipit, matanya menyipit, matanya menyipit, dan matanya menyipit. Dalam dua pertempuran tersebut, sekolah Singchen mengandalkan Ling Yu, Su Yuan, dan Wang Chen untuk meraih kemenangan. Di pertempuran ketiga, mereka bertemu sekte peringkat 25, Kota Sangharama. Kota Sangharama adalah salah satu sekte di Provinsi Chan. Dalam pertempuran ini, sekolah Singchen kalah. Sekali lagi, mereka kalah dalam kompetisi tantangan. Peringkat mereka turun ke peringkat 25. 1107. Pada akhirnya, sekolah Singchen memilih menyerah pada tantangan pertama. Pasalnya, mereka berada di peringkat ke-23. Ditambah dengan fakta bahwa mereka terluka, bagaimana mungkin mereka bisa menantang orang lain. Tempat ke-23 sudah merupakan hasil yang sangat bagus untuk sekte bintang. Jika mereka menantang ke depan, berarti tantangan yang mereka hadapi di babak kedua akan semakin besar. Karena semua alasan ini, sekolah Singchen melepaskan kesempatan untuk menantang babak pertama. Dan sekarang, tantangan putaran kedua ada di depan mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Untuk sesaat, semua mata tertuju pada sekolah Singchen. Untuk putaran kedua, kami memilih. Di bawah tatapan ratusan ribu orang, Su Yuan dengan tenang masuk ke arena. Setelah menyapu pandangannya ke semua sekte, dia menggambar. Pada saat ini, emosi semua orang bergejolak. Terutama 24 sekte yang berperingkat sebelum sekolah Singchen. Semua sekte ini adalah target yang dapat ditantang oleh sekolah Singchen. Kekuatan yang ditunjukkan sekolah Singchen sebelumnya telah dikenali. Terutama Ling Yu. Eksistensi superkuat ini membuat semua orang sangat terkejut. Hingga saat ini, sekolah Singchen telah mengalami begitu banyak pertempuran, dan Ling Yu telah memenangkan semuanya. Terlebih lagi, dia telah memenangkan semuanya dalam dua langkah. Betapa menakutkannya konsep tersebut. Meskipun tidak satu pun dari 24 sekte teratas yang takut pada sekte bintang dalam hal kekuatan, harus dikatakan bahwa masih ada beberapa sekte yang takut pada mereka. Ketakutan dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda. Ketakutan, itu adalah ketakutan. Ketakutan, dalam situasi seperti ini, dapat diartikan sebagai tidak ingin melawan sekolah Singchen. Di satu sisi, kekuatan Ling Yu dapat dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri seorang ahli. Pikirkan saja, nenek moyang sekte telah dikalahkan dalam dua gerakan. Bagaimana hal itu tidak merusak moral mereka? Ini merupakan pukulan besar bagi moral. Bahkan jika mereka memenangkan sisa pertempuran, para leluhur sekte mereka pasti akan mengalami trauma. Pertarungan berikutnya akan lebih merepotkan. Oleh karena itu, selain 10 sekte teratas, sekte lainnya kurang lebih tidak ingin bertemu dengan sekolah Singchen. Lebih tepatnya, dia bertemu Ling Yu. Pada saat ini, ketika Su Yuan mengumumkan target tantangannya, mereka tentu saja harus memperhatikannya dengan cermat. Kami, sekolah Singchen, memilih untuk menyerah. Namun, saat semua orang menantikan dan menunggu, Su Yuan sekali lagi mengucapkan kata-kata yang sama seperti ronde sebelumnya. Menyerah. Benar, sekolah Singchen sekali lagi memilih untuk menyerah. Mereka menyerah pada tantangan putaran kedua. Meskipun susunan sekolah Singchen bisa dianggap lengkap saat ini. Namun, mereka masih melepaskan kesempatan untuk menantangnya. Mungkinkah sekolah Singchen puas dengan angka 25? Asteris Hua, asteris. Jawaban Su Yuan menimbulkan keributan. Sekolah Singchen, apa yang terjadi? Tidak mungkin, apa yang sekolah Singchen coba lakukan? Mungkinkah mereka punya rencana? Banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Tentu saja, lebih banyak orang yang tidak puas dengan keputusan sekolah Singchen. Apa yang sekolah Singchen coba lakukan? Mungkinkah ini sikap sekte nomor 1 seribu tahun yang lalu? Sepertinya penurunan seribu tahun yang lalu telah membuat sekolah Singchen menjadi malu. Benarkah? Seribu tahun yang lalu, sekolah Singchen adalah sekte yang paling berperang. Pada saat itu, siapa yang berani menantang sekolah Singchen sendirian? Itu adalah pertempuran. Benar, sekarang sekolah Singchen sebenarnya tidak berani menantang sekte lain. Tanpa ambisi apapun, sekte semacam ini tidak akan pernah bisa berharap menjadi sekte teratas. Benar, sekolah Singchen hanya bisa berkembang sejauh ini. Ingin mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Bermimpilah. Suara-suara kritik datang sili berganti, akhirnya membentuk paduan suara, menyebabkan keributan di lapangan umum keluargasan. Keputusan sekolah Singchen telah mengecewakan dan tidak memuaskan banyak orang. Namun, sekolah Singchen tidak akan peduli dengan suara kritik ini. Jalani jalanmu sendiri, biarkan orang lain mengatakan apapun yang mereka inginkan. Ini selalu menjadi cara sekolah Singchen dalam melakukan sesuatu. Apalagi sekarang. Memilih untuk menantang sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Ini belum waktunya sekolah Singchen meledak. Ketika mereka melakukannya, mereka akan membuat orang-orang ini memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Untuk saat ini. Jadi bagaimana jika mereka membiarkan orang-orang ini mengatakan apapun yang mereka inginkan? Apakah mereka akan mati? Suyuan sangat tenang. Semua orang di sekolah Singchen sangat tenang. Pada saat ini, mereka merasa semuanya berada di bawah kendali mereka. Fenomena ini pun menarik perhatian beberapa sekte dan keluarga. Mungkinkah sekolah Singchen ingin pamer di babak ketiga? Orang-orang ini mau tidak mau memikirkan kemungkinan ini. Jika tantangan putaran kedua dikatakan sebagai yang paling kejam dan intens, maka tantangan putaran ketiga hanya bisa digambarkan sebagai hal yang gila. Mungkinkah sekolah Singchen ingin menjadi lebih gila lagi dalam tantangan gila ini? Orang-orang yang melihat sesuatu secara diam-diam berpikir di dalam hati mereka. Hei hei, biarkan mereka berkata sesuka mereka. Selamat istirahat nak. Di babak tantangan berikutnya, giliran sekolah Singchen kami yang tampil. Tidak baik bagi sekte untuk menerima pukulan secara pasif. Kali ini, tujuan kami adalah masuk 20 besar. Saat penonton mengkritik, Ling Yu, yang berada di kam sekolah Singchen, berkata dengan tenang. Dia tidak terpengaruh sedikitpun. Secara logika, orang super kuat seperti Ling Yu tidak akan diizinkan mundur tanpa perlawanan. Secara logika, dia seharusnya sangat marah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ini karena Ling Yu lah yang membuat keputusan ini. Justru karena kata-kata Ling Yu sekolah Singchen melakukan apa yang mereka lakukan. Karena Ling Yu berkata demikian, apakah ada orang di sekolah Singchen yang berani tidak setuju? Mendengar perkataan Ling Yu, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia dengan tenang menyesuaikan yuan sejati di tubuhnya, berusaha menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik sebelum ronde ketiga dimulai. Setelah sekolah Singchen menyerahkan hak untuk menantang, tantangan putaran kedua dengan cepat berakhir. Tantangan putaran pertama memakan waktu tiga hari. Tantangan putaran kedua memakan waktu lima hari. Pertempurannya lebih intens dan berlangsung lebih lama. Setelah tantangan putaran kedua, peringkatnya tidak berubah drastis seperti di putaran kedua. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor ketidakpastian di babak pertama. Sedangkan untuk ronde kedua, semua orang pada dasarnya mengetahui kekuatan satu sama lain, jadi jauh lebih aman. Meskipun namanya terus berubah, namun, ini semua hanyalah perubahan kecil. Pada dasarnya kelompok pertama sudah muncul. Setelah babak ini, empat tanah suci menduduki posisi empat teratas. Sekali lagi, ini menunjukkan kekuatan dan fondasi tanah suci yang telah terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Setelah putaran kedua, sekolah Singchen menduduki peringkat ke-25. Dibandingkan putaran pertama, mereka tertinggal beberapa posisi. Namun, hal ini tidak banyak mempengaruhi mereka. Segera, setelah beristirahat selama setengah hari, tantangan putaran ketiga dimulai. Tantangan putaran ketiga sungguh gila. Kegilaan semacam ini mendorong suasana ke puncak. Dalam putaran tantangan ini, hampir setiap tim sekte menunjukkan kekuatan mereka secara maksimal. Pada tahap ini, teknik rahasia unik dari semua sekte kuat terus muncul, secara instan meningkatkan kekuatan dan kekuatan tempur mereka. Situasi seperti ini biasa terjadi. Dalam setiap pertempuran, dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, semua potensi mereka, dan menghabiskan setiap bagian terakhir dari yuan sejati. Karena ini adalah putaran tantangan terakhir, peringkat akhir akan segera muncul. Setelah sekte-sekte ini menstabilkan diri mereka di babak kedua, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila di babak ketiga. Mereka ingin memperebutkan peringkat terbaik. Ini juga salah satu alasan mengapa pertarungan putaran ketiga begitu gila. Pertempuran demi pertempuran, langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Dalam putaran pertarungan ini, sekolah Singchen jelas menerima banyak tantangan. Di antara sekte yang berada di peringkat 47 hingga 26, ada total lima sekte yang memilih untuk menantang sekolah Singchen. Mereka adalah sekte yang masing-masing berada di peringkat ke-36, ke-33, ke-31, ke-28, dan ke-27. Sayangnya, kekuatan sekolah Singchen sepertinya berada di posisi 25 besar. Oleh karena itu, tidak satu pun dari sekte ini yang berhasil dalam tantangan mereka. Dalam lima pertandingan ini, sekolah Singchen memenangkan keempat pertandingan, 4 dari 5, 4 dari 5, 4 dari 6, 4 dari 6. Dia bahkan tidak memberi lawannya kesempatan untuk bertarung untuk ketujuh kalinya. Di antara mereka, Wang Chen dan Ling Yu telah memenangkan setiap pertempuran. Su Yuan juga telah mengaktifkan teknik rahasia yang kuat dari sekolah Singchen, atau lebih tepatnya, teknik rahasia kuat keluarga Sing Yue. Hal ini membuat kekuatan Su Yuan meroket, dan kecakapan bertarungnya meningkat pesat. Setelah beberapa pertempuran, dia juga memperoleh kemenangan telak. Akhirnya, tiba waktunya membicarakan tentang Jiang Zhe. Chen Guo Dia mengalami cedera pada tantangan putaran pertama dan hampir pulih pada putaran kedua. Chen Gu Huang Huangping bermain, Mugu San Si mengetuk perampok neon. Huangping menggerakkan surai Song Kiao, Qian Wei mengetuk pintu dan mencuri Chi. Polip Dari langkah santai dan dangkal hingga ke dasar tas, baruka itu mengagumkan. Penjaruman Gua Indah Samadi Jerami tak terkendali, mengaduk beberapa cemara. Tanda Ping Jika bukan Jiang, Departemen Cheng San dapat menahan penampilan Huangping yang dekaden, pisang yang kesal tidak ada salahnya. Langkah dangkal posisi Huai Kruk keberuntungan pemalu. Tapi sekarang, bahayanya akhirnya berlalu, dan sekolah Singchen telah mengantarkan mereka pada saat mereka akan pecah. Setelah melewati empat putaran tantangan, sekolah Singchen akhirnya menyambut tantangan putaran ketiga mereka. Su Yuan sekali lagi masuk ke arena. Setelah mengalihkan pandangannya ke semua orang, dia mengungkapkan senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Jika semua orang mengira sekolah Singchen akan menyerah pada tantangan itu lagi, Su Yuan memberikan jawaban yang berbeda. Rasi bintangku, tantang rumah penusuk awan. Saat semua orang membayangkan pilihan yang akan diambil sekolah Singchen, sekolah Singchen telah memberi mereka jawabannya. Piercing Cloud Mansion adalah salah satu kekuatan utama di Provinsi Chan di sembilan prefektur. Ia bahkan dikenal sebagai kekuatan nomor satu di Provinsi Chan. Saat ini, Piercing Cloud Mansion berada di peringkat ke-13. Sekolah Singchen sebenarnya telah memilih untuk menantang Piercing Cloud Mansion peringkat ke-13. Kali ini, ketika jawaban sekolah Singchen diumumkan, ratusan ribu orang di Zan Family Plaza menjadi gempar. 1.108 Tidak ada yang terkejut bahwa sekolah Singchen akan mengeluarkan tantangan di babak ketiga. Bagaimanapun, peringkat sekolah Singchen telah stabil di peringkat 25 pada putaran terakhir. Bahkan orang bodoh pun ingin menantangnya. Selain itu, sekolah Singchen telah menyerah pada tantangan dua putaran pertama. Beberapa orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa sekolah Singchen sedang mengumpulkan kekuatan. Mereka mengumpulkan kekuatan untuk tantangan putaran ketiga. Kini giliran mereka yang menantang babak ketiga. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Meskipun mereka sudah menebaknya, ketika mereka mendengar sekolah Singchen mengumumkan lawan mereka, mereka tetap terkejut. Terjadi keributan. Rumah menusuk awan. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Sekte nomor satu di Provinsi Chan, peringkat ke-14 dalam kompetisi peringkat sebelumnya. Sekarang, setelah dua putaran tantangan, mereka menduduki peringkat ke-13 dalam kompetisi peringkat tahun ini. Inilah gambaran kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekolah Singchen sebenarnya ingin menantang mereka. Meskipun sekolah Singchen telah menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menantang Cloud Piercing Mansion. Satu-satunya keuntungan sekolah Singchen adalah Ling Feng dan Wang Chen. Namun, lima orang lainnya pada dasarnya dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menantang mereka? Keputusan yang dibuat oleh sekolah Singchen tidak hanya menimbulkan keributan, tetapi juga membingungkan. Di arena, orang-orang dari Cloud Piercing Mansion tercengang ketika mendengar bahwa sekolah Singchen menantang mereka. Saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi aneh. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak mau menerima tantangan sekolah Singchen. Di satu sisi, mereka pasti harus menerima banyak tantangan. Di sisi lain, Ling Feng dari sekolah Singchen. Benar-benar terlalu kuat, bukankah ini merupakan pukulan terhadap kepercayaan diri mereka? Jika Cloud Piercing Mansion dikalahkan oleh Ling Feng, bagaimana mereka bisa menantang orang lain nanti? Kita harus tahu bahwa tujuan mereka kali ini adalah untuk maju selangkah lebih jauh. Memikirkan hal ini, Cloud Piercing Mansion menghela nafas. Sekolah Singchen menantang Cloud Piercing Mansion, anggota kedua sekte, masuki alam Kiankun dan mulai tantangannya. Penonton gempar, tapi pelindung gunung Sainte tidak jatuh. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, dia segera pulih dan mengumumkan dimulainya tantangan. Dunia langit dan bumi terbuka, dan orang-orang dari sekolah Singchen dan rumah Chow Yun dengan cepat memasuki dunia langit dan bumi. Pertarungan pertama terjadi antara generasi tua. Sekolah Singchen secara alami mengirimkan Ling Yu, dan lawannya adalah leluhur dari Cloud Piercing Manor. Namun, leluhur ini jelas bukan leluhur terkuat. Istana penusuk awan, sepertinya telah mengirimkan leluhur ini untuk disiksa oleh Ling Yu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang meminta Ling Yu menjadi begitu kuat? Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ling Yu sekali lagi menang dalam dua gerakan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dalam pertarungan kedua, murid nomor satu dari Piercing Cloud Mansion, Wei Yang, melangkah maju. Dia juga yang terkuat di antara tiga ahli dari Piercing Cloud Mansion. Sebagai pihak yang ditantang, sesuai aturan, mereka harus mengirimkan anggotanya terlebih dahulu. Ini memberi sedikit keuntungan bagi sekolah Singchen. Inilah keuntungan para penantang. Pada saat ini, selain adu kekuatan, penataan pasukan juga sangat penting. Oleh karena itu, tantangan dalam turnamen antar sekte tidak sesederhana kelihatannya. Seringkali, alasan mengapa sekte dengan kekuatan serupa bisa muncul sebagai pemenang pada akhirnya sebagian besar ditentukan oleh pengaturan mereka. Dalam pertempuran ini, lawannya adalah pelindung kiri sekolah Singchen. Jelas sekali, sekolah Singchen tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, dan Su Yuan mungkin tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, mereka mengirimkan pelindung kiri, yang paling lemah di antara mereka. Setelah pertarungan pertama, pelindung kiri bertahan kurang dari 15 menit dan dikalahkan. Dalam pertempuran ketiga, sekolah Singchen memimpin dan mengirimkan pelindung kanan. Menghadapi pelindung kanan sekolah Singchen, tetua terkuat kedua dari istana Chow Yun mengambil alih. Ini juga rencana Chow Yun Mansion. Dalam pertempuran pertama, Ling Yu telah memimpin sekolah Singchen, dan dia melakukannya sesuka hatinya. Hal ini memaksa Chow Yun Mansion memenangkan pertarungan kedua. Kalau tidak, jika mereka kalah dalam kedua pertempuran, itu akan terlalu berbahaya. Untuk mencegah murid terkuat sekolah Singchen, Su Yuan, mengambil alih lapangan, mereka hanya bisa mengirimkan tetua pertama, tetua sang. Mengingat kekuatan tetua kedua, Su Yuan tidak akan bisa menang dengan mudah, dan bahkan bisa mengalahkan Su Yuan. Namun, Chow Yun Mansion tidak bisa mengambil risiko. Karena jika mereka mengambil risiko dan gagal, situasinya akan sangat merepotkan. Jika mereka memenangkan pertarungan kedua, maka pertarungan ketiga adalah sekolah Singchen yang akan memimpin. Dan mereka punya cukup metode untuk menghadapinya. Jika Su Yuan mengambil alih, mereka hanya bisa mengirimkan tetua terlemah, yang setara dengan menyerah dalam pertempuran. Namun, dalam pertarungan keempat, tetua terkuat kedua pasti akan menang melawan pelindung kanan sekolah Singchen. Dalam hal ini, setelah empat pertarungan, hasil terburuk mereka adalah dua kemenangan dan dua kekalahan. Di pertarungan kedua, mereka meraih dua kemenangan dan satu kekalahan. Di pertempuran ketiga, Wang Chen sangat kuat, tetapi kekuatan keseluruhan rumah Chow Yun sangat kuat. Selain tidak mampu mengalahkan Wang Chen, salah satu dari tiga anggota generasi muda dapat dengan mudah mengalahkan Jiang Yu. Che Tu Yu. Terlebih lagi, di pertarungan ketiga, sekolah Singchen adalah yang pertama memimpin. Ini memberi mereka kepercayaan diri. Dalam hal ini, mereka juga dapat mengikuti metode yang sama. Menyerah pada pertarungan dengan Wang Chen, dan memenangkan dua pertarungan lainnya. Dalam hal ini, hasil akhirnya adalah empat kemenangan dan tiga kekalahan. Ini bisa diterima oleh mereka. Karena itu. Itulah mengapa Chow Yun Manchen punya rencana seperti itu. Selanjutnya, masalahnya adalah siapa yang bisa bertahan. Sayangnya, di pertarungan ketiga, pelindung kanan sekolah Singchen. Kalah lagi, inilah yang dipikirkan Chow Yun Manchen, semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka mencapai hasilnya. Meski Su Yuan memenangkan pertarungan keempat, Chow Yun Manchen tidak merasa kecewa. Faktanya, mereka sudah bisa melihat skala kemenangannya. Kemudian, pertarungan putaran ketiga dimulai. Ini adalah pertarungan antar generasi muda. Di pertarungan kelima, Gu Yue dari sekolah Singchen mengambil alih. Hal itu cukup mengejutkan. Di mata orang biasa, cara teraman bagi sekolah Singchen adalah mengirim Wangchen terlebih dahulu. Ini adalah pilihan terbaik. Karena jika Wangchen menang, sekolah Singchen akan mendapat keuntungan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Meski peluang memenangkan dua pertarungan terakhir sangat kecil, masih ada harapan, bukan? Namun, siapa sangka mereka akan mengirim Gu Yue untuk bertarung? Ini setara dengan menyerahkan inisiatif ke tangan Chow Yun Manchen. Sekolah Singchen dalam bahaya. Itu karena dalam pertempuran ini, Sekte Bintang pasti akan mengirimkan generasi terlemah dari tiga generasi muda untuk melawan Gu Yue. Yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan leluhur peringkat lima. Dibandingkan dengan Jiang Yu, Bandit Chen Ei, Samu Jimomo. Dua lainnya masing-masing adalah prajurit hebat dari Orde ke-6 dan ke-8. Tidak perlu menggunakannya di sini. Gridmaster peringkat ke-5 sudah cukup. Apakah sekolah Singchen ingin menyerah? Jika mereka kalah dalam pertempuran ini. Sepertinya, tidak peduli bagaimana mereka mengatur dua pertempuran terakhir, sekolah Singchen akan berada dalam bahaya. Wang Chen bisa menang, tapi... Bandit Jiang Yue, Bulu Surai Kuda dan Haluan Bandit Su Yue. Surai Pribadi Mane Yue Bandit. Melambai untuk waktu yang lama. Penghiburan. Gaun Bandit Ketulusan Yue Bandit. Dengan cara ini, setelah lima pertempuran, sekolah Singchen memperoleh dua kemenangan dan tiga kekalahan, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bukankah dia langsung jatuh ke dalam perangkap Cloud Piercing Manor dan memasuki mode favorit Cloud Piercing Manor? Langkahnya ini benar-benar gagal total. Menonton adegan ini, ratusan ribu orang di alun-alun keluarga San hanya bisa menghela nafas. Benar saja, itu seperti yang mereka duga. Gu Yue benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Setelah lima pertempuran, sekolah Singchen meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan, dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Sekolah Singchen telah selesai. Dalam sekejap, pemikiran ini muncul di benak banyak orang. Tidak ada harapan bagi sekolah Singchen dalam dua pertempuran berikutnya. Jadi bagaimana jika Wang Chen kuat? Dia bertarung di ronde selanjutnya. Jika dia bertarung, dia hanya akan menunda sebentar. Karena babak selanjutnya adalah giliran penetrating Cloud Mansion. Jika mereka mengirim leluhur agung peringkat delapan, Wang Chen pasti harus bertarung. Karena dia tidak punya pilihan lain. Jahe, perubahan, M buruk, membantu orang miskin. Tetapi bagaimana jika mereka mengirimkan leluhur peringkat enam? Apakah Wang Chen akan bertarung? Tidak meninggalkan arena, pedang rusuh yang menusuk debu. Ambil pedang, aduk surai klansong, dan bersujud ke sekolah laki-laki. Kereta luncur kerajaan. Mane fufufu Muyun Zheng. Meski begitu, Jiang, teman lama, Hai Salin 5, berpegangan tangan. Wukong-wukong memegang pedangnya. Jika Wang Chen bertarung, maka perhentian terakhirnya adalah Jiang Yu. Mencongklang, Suo Yuan, Prajurit Zilai Mo Manemau Pi Zuan Zuan Zuan. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Sekarang, pilihan terbaik bagi sekolah Sing Chen adalah menyerah dan dengan patuh menerima nasib mereka. Mereka harus patuh bertahan di posisi ke-25. Ini sudah sangat bagus. Posisi ini cukup membuat banyak orang iri dan iri. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Namun, itulah yang dipikirkan semua orang, tetapi sekolah Sing Chen sepertinya tidak berpikir demikian. Pertarungan ke-6, inilah titik balik mereka. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius saat dia menunggu penetrating Cloud Mansion mengirimkan petarung ke-6. Pertempuran ke-6, menembus Cloud Mansion, Zizuan. Sementara Wang Chen menunggu, Zizuan dari penetrating Cloud Mansion segera muncul di lingkaran pertempuran. Zizuan, generasi kedua dari penetrating Cloud Mansion. Kekuatan leluhur agung peringkat 6 sungguh kuat. Benar saja, penetrating Cloud Mansion mengirimnya. Ini setara dengan memaksa sekolah Sing Chen menemui jalan buntu. Mereka bahkan tidak ingin Wang Chen bertarung. Mereka tidak ingin memberi Wang Chen kesempatan untuk bertarung. Karena, jika Wang Chen bertarung, sekolah Sing Chen pasti akan kalah. Jika Wang Chen tidak melawan, mungkin ada sedikit peluang. Meski sangat kecil dan nyaris tanpa harapan, selalu ada harapan, bukan? Itu adalah pilihan yang paling menyiksa. Melihat penetrating Cloud Mansion telah mengirim Zizuan, ratusan ribu orang di lapangan umum keluarga Zizuan menjadi gempar. Sekolah Sing Chen sepertinya telah dijatuhi hukuman mati. Semua orang menunggu sekolah Sing Chen mengambil keputusan. Di bawah ekspektasi semua orang, seperti yang diharapkan, sekolah Sing Chen mengirimkan Jiang Yu. Pertarungan. Mereka masih ingin memperjuangkan kesempatan tipis ini. Namun, kalau dipikir-pikir, jika mereka tidak menginginkan kesempatan ini, apalagi yang diinginkan sekolah Sing Chen. 1109. Meskipun pertarungan ke-6 antara sekolah Sing Chen dan rumah Cuyun belum dimulai. Namun, jelas semua orang menyimpulkan bahwa sekolah Sing Chen akan kalah. Sekolah Sing Chen telah memasuki situasi tanpa harapan. Di layar yang kosong, Jiang dari sekolah Sing Chen. Seimbangkan Wang Wan, Kiyu Juan yang mana, Mane Wang Wan, Si Ye Huo Jiao Er. Jiang, yang baru saja menembus peringkat 5 guru besar. Perubahan. Melon tembikar sutra menanam tanaman sutra Lai Huo Jiao Er. Namun, meski begitu, dia masih dalam situasi genting. Dalam menghadapi serangan habis-habisan dari guru besar tingkat 6, bagaimana kekuatannya sebagai guru besar tingkat 5 bisa begitu mudah dilawan. Untuk sesaat, meskipun pertempurannya sangat intens, tapi Jiang, Cheng Siang Chi Jiao Er, murmur mengaduk jalan litiga si kecil. Tidak lama kemudian, Jiang, Cao Er Wang Wan Huo Jiao Er, Mane Wang Wan Huo Jiao Er, Cao Er Wang Wan Huo Jiao Er, Bum 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 Bum, Pa Pa Pa. Di dalam dunia Qiang Kun, terdengar suara ledakan dan benturan terus-menerus yang datang dari lingkaran pertempuran. Matanya tertuju pada medan perang, dan Wang Chen menahan napas. Sepertinya dia takut mengganggu pertarungan ini. Meskipun demikian, di mata orang luar, Jiang, Wang Wan berselubung, maafkan lima, memimpin, kata pangsit tersembunyi Ping Huang Ken Em. Ini juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh Sekolah Singchen. Jiang, perubahan, potong pelak dingin anumerta yang dangkal, makam kotak yang kotor. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah menentukan hasil pertempuran antara kedua sekte. Jika itu Jiang, Cheng Siang, dinding karbonil benzena anumerta dangkal pascaoh. Cheng Siang, pedang lambang pelakat dingin anumerta dangkal. Chou R, pedang kesuh. Dengan kekuatan seniman bela diri suci Wang Chen yang kuat, berapa banyak generasi muda yang bisa melawan Wang Chen? Jelas sekali, tidak banyak orang. Setidaknya, meskipun master agung peringkat delapan dari rumah Chuyun ini sangat kuat, dia tidak bisa melawan Wang Chen. Jiang, perubahan, panjang, pelak dingin yang renyah, na song zeng. Situasinya tidak terlihat bagus. Selain Wang Chen, dia memandang Jiang Kin. Mengunya kabut, menyelinap kembali ke sekolah dengan kereta kayu. Penghalang terbang. Jiwan Ji dinding harumsi. Seperti angsa yang berdiri tegak. Liu, blokir dan ciutkan. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Sesaat kemudian, Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Setelah mendengar kata-kata Ling Yu, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Ling Yu dengan suara yang dalam. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini adalah pilihannya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Ling Yu tersenyum pahit dan menghela nafas dengan sedikit emosi. Tampaknya ada sedikit keengganan di matanya, serta sedikit penyesalan dan penyesalan. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ekspresi Ling Yu, mungkinkah? Firasat buruk menyebar di hati Wang Chen. Itu sangat kuat. Kali ini, keputusan sekolah Sing Chen untuk menantang Cuyun Manor adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa batas sekolah Sing Chen untuk dapat menduduki peringkat 25 di seluruh benua Tian Suan dalam turnamen antar sekte. Setidaknya, itu adalah batas sekolah Sing Chen. Jika bukan karena kemunculan Ling Yu, akan sulit bagi sekolah Sing Chen untuk masuk seratus besar. Bahkan jika mereka mengandalkan Wang Chen, mereka paling banyak mampu mencapai posisi 47. Ini adalah tempat terakhir di antara 47 sekte yang akan menantang turnamen antar sekte. Ini karena sekolah Sing Chen tidak memiliki kekuatan untuk menantang sekte lain. Bencana seribu tahun lalu telah menyebabkan sekolah Sing Chen jatuh ke dasar lembah. Meskipun ada puluhan ribu orang yang melintasi dataran ratapan ke perbatasan utara, sebagian besar kultifator kuat mereka telah tumbang. Sebagian besar dari mereka telah hilang dalam pertempuran besar, dan sebagian lainnya hilang dalam pengepungan. Kemudian, sebagian dari mereka memilih untuk pergi. Pada akhirnya, beberapa orang yang tersisa semuanya terbunuh ketika mereka memimpin sekolah Sing Chen melintasi dataran ratapan. Apakah dataran ratapan itu mudah untuk dilintasi? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setelah sekolah Sing Chen mencapai perbatasan utara, meskipun terdapat banyak orang, tidak ada kultifator yang benar-benar kuat. Selama seribu tahun, meskipun ada pengembangan dan pemulihan yang berkelanjutan, masih terlalu sedikit pembudidaya terkemuka. Hanya dalam beberapa dekade terakhir situasi telah berubah menjadi lebih baik. Martial Science telah muncul, dan generasi muda emas telah muncul. Namun, meski begitu, masih ada kesenjangan antara sekolah Sing Chen dan sekte-sekte terkemuka ini. Oleh karena itu, jika bukan karena kemunculan Ling Yu, yang telah membawa perubahan haluan bagi sekolah Sing Chen dan menyuntikkan sejumlah besar energi ke sekolah Sing Chen, itu hanya akan menempati posisi ke-47. Sekarang, sudah sangat bagus bisa berjuang untuk mencapai posisi ke-25. Ingin meningkatkan, fondasi sekolah Sing Chen masih belum cukup. Oleh karena itu, tempat ke-25 sudah menjadi batasnya. Meski itu adalah kesempatan terakhir. Dari sudut pandang Wang Chen, dia paling banyak bisa menantang sekte yang berada di peringkat ke-20. Bagaimanapun, peringkat sekte dan alokasi sumber daya, kecuali 10 sekte teratas, di mana terdapat perbedaan yang relatif besar antara setiap peringkat, sekte lainnya diberi peringkat dalam 5 peringkat. Dalam peringkat ini, perbedaan antara 5 sekte tidak terlalu besar. Oleh karena itu, tempat ke-20 tepat bagi sekolah Sing Chen untuk naik 1 peringkat, dan ini juga merupakan pilihan terbaik. Namun, pada akhirnya, keputusan Su Yuan dan Ling Yu adalah memilih penetrating Cloud Mansion. Pada saat itu, Wang Chen merasa bingung dan aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga memiliki mentalitas untuk bertaruh. Sekarang, sepertinya pemikirannya salah. Sepertinya ada sesuatu dalam hal ini yang dia tidak tahu. Seolah-olah, ada beberapa rahasia tersembunyi. Itu juga karena rahasia tersembunyi ini. Sekolah Sing Chen memilih penetrating Cloud Mansion. Wang Chen mengerutkan kening dan menatap Ling Yu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak baik. Saat Wang Chen merasa bingung, Gu Yue, yang sedang beristirahat dan memulihkan diri setelah pertempuran sengit sebelumnya, tiba-tiba berseru. Pada saat ini, ekspresi Gu Yue sangat terkejut dan tidak percaya. Dia sangat terkejut. Mendengar seruan ini, Wang Chen dengan cepat menoleh untuk melihat medan perang. Tidak bagus, membakar Yuan sejatinya, membakar nyawanya, membakar esensi darahnya. Dia tidak ingin hidup lagi. Melihat apa yang terjadi di lapangan, mata Wang Chen melebar dalam sekejap, memperlihatkan ekspresi ngeri. Itu benar, pada saat ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ji yang, bidang, mengendarai, gemericik mengunyah kereta kayu menyelam. Luoyu, gulai sukamu, pedang memutar mamu. Membakar Yuan sejati, ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Wang Chen. Membakar Yuan sejati bisa membuat kekuatan pertarungan seorang seniman bela diri meledak dalam sekejap. Namun, konsekuensi dari tindakan tersebut juga sangat parah. Karena mulai sekarang, akan sulit bagi seorang seniman bela diri untuk maju lebih jauh. Ini sudah cukup mengejutkan. Lagipula, Jiang, Cheng Yuan, bagaimana si Pan Zheng bisa takut? Bingung? Kursi sedan, surai-surai, mengetuk pintu demi keselamatan saya. Duel Xian Kiawapasu 5 tertegun. Bekas luka dan bekas luka. Tanah lihat kadal burung unta. Rekrut Sie Jian Xian sebagai peringatan kepada ayahnya. Perahu lain, berbaring di dahan pohon untuk melahirkan musuh. Jahe, perubahan, laki mengsian Kiawiniu, berhenti memohon pengkhianatan. Menjilati pedang, buku, Yun Kin, Onani, melonjaknya peptida huai, Pa, Hah, Aoliau Kiawau Dautong, Pelayan Keats. Ini adalah salah satu tokoh masa depan dari benua langit yang mendalam. Jika dia melakukan ini, itu akan menghancurkan masa depannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang menghela nafas kagum dan kasihan? Kalau tidak, dengan bakatnya, menjadi saint martial artis bukanlah mimpi. Tapi sekarang, membakar esensi sejati sudah cukup membuat kagum dan takjub semua orang. Jiang bahkan lebih menakutkan dan gila. Sarangnya rusak. Kiawji Zhang Sukamu. Guji dan Zhang Song. Perjalanan. Apa itu hidup? Sekali dibakar, ia akan hilang selamanya. Membakar 10 tahun hidupnya, 20 tahun hidup, atau bahkan 50 tahun hidup. Atau akankah dia terbakar sampai mati? Bagaimana dengan esensi darah? Ini adalah garis keturunan seseorang yang paling penting. Konsumsi sari darah cukup untuk membunuh seseorang. Bahkan jika itu tidak membunuh seseorang, sisa hidup seseorang akan hancur. Jika terlalu banyak esensi darah yang hilang, itu secara langsung akan menyebabkan seseorang hidup dalam kelemahan selama sisa hidupnya. Konsekuensi dari pembakaran juga banyak esensi darah yang tidak terbayangkan. Membakar esensi darah dan kehidupan bersama, Jiang ini. Perubahan Menaruh abu di sakrum Pajak Metode pertarungannya saat ini, jika tidak mempertaruhkan nyawanya, lalu apa itu? Jika orang normal tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, siapa yang akan menggunakan metode ini untuk bertarung? Ini hanya meminta kematian. Meskipun turnamen pemeringkatan sekte sangat intens. Cedera biasa terjadi, cedera serius juga biasa terjadi, tetapi kegilaan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang ini, semuanya adalah pemimpin generasi muda, pilar masa depan sebuah sekte, harapan masa depan. Siapa yang membiarkan situasi seperti ini terjadi? Bahkan para praktisi sendiri tidak akan bersedia. Itu bukanlah pertarungan hidup dan mati. Jadi, meskipun pertarungannya sengit, belum pernah segila ini sebelumnya. Dalam turnamen pemeringkatan sekte sebelumnya, angka kematiannya sangat, sangat rendah. Kecuali jika itu adalah bentrokan antara sekte yang berlawanan, barulah ada risiko kematian. Kalau tidak, tidak mungkin ada kematian. Bahkan jika ada kematian, itu hanya akan terjadi jika situasinya tidak terkendali. Tapi sekarang, Jiang, perubahan, pencuri yilah. Kali ini, bagaimana mungkin tidak mengejutkan? Wang Chen kaget, Gu Yue kaget, orang-orang di Cloud Piercing Manor juga kaget. Di alun-alun keluarga San, ratusan ribu orang juga terkejut. Siapa sangka sekolah Sing Chen akan menggunakan metode seperti itu? Ini sungguh kejam. Menaikan 10 peringkat, mengorbankan keajaiban, transaksi seperti itu. Sulit untuk mengatakan apakah itu untung atau rugi. Setidaknya, itu tidak terlihat sekarang. Kecuali sekolah Sing Chen dapat menggunakan kedua peringkat ini untuk mendatangkan lebih banyak sumber daya dan mengembangkan keajaiban lainnya, itu akan menjadi kerugian. Setidaknya, itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Dan sekarang, yang paling penting adalah Jiang, yang telah membakar esensi sejati, esensi darah, dan kehidupannya. Lembut dan mantap. Jika dia masih tidak bisa menang, maka sekolah Sing Chen akan menderita kerugian besar. Di tengah keributan, ratusan ribu orang di alun-alun keluarga San menatap lekat-lekat pemandangan di langit. Kegilaan sekolah Sing Chen, Jiang, C. Muma, Lemah, Sue Suchang. Sekarang, situasinya sepertinya telah berubah dan berbalik. Apa hasilnya? Tidak ada yang bisa melihatnya. Pada saat ini, Jiang, yang telah membakar esensi sejati, esensi darah, dan kehidupannya. Perubahan, ya, Bandit Sin Suemi Nei. 1110. Jelas sekali, pada saat ini, Jiang Chen Gu Huan Yu. Seperti apa surainya? Tanaman batu, membongkar, Sue Suo Gai Ergon Betur Nei Gu Si, pedang buruk Gai Ergon Daun Nengat. Dai Macau Bao Tian Jian, pedang Ergon Ulat Sutra, Lembah Sunyi, Hati, Johan Mu, Cu, tantang penggemarnya, teguran tingkat pendek Huawei. Seberapa besar tekad dan ketekunan yang dia butuhkan. Jadi, melihat Jiang, lingkaran bodoh, tanaman batu, mengobrol satu sama lain, bermain, kecemburuan, kecemburuan, dan kebencian. Menyebabkan masalah di sekolah, lambang di pantai, lelah. Pada saat ini, Jiang King Hou tercengang. Skala, bodoh dan vulgar, Mei Siciren, Plutonium Itrium, sayang sekali, persekutuan, berbicara tentang model pria, maafkan aku. Memiliki murid seperti itu juga merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan bagi sebuah sekte. Lagi pula, Jiang, Chennai bodoh dan murni, membawa bangku dan berwarna kuning. Bayar lima, berpegangan tangan, Zhong Mu, kurangnya sajak, si wei tai lagu si wei zong rong. Sentimen ini sangat mengagumkan. Orang-orang di sekolah Singchen bahkan lebih diam. Lihat Jiang, Cemu, sinoglosus, tundukkan Jifangki, selesai. Untungnya, setiap langkah diperlambat. Dia juga tidak mengharapkan situasi seperti itu. Membakar esensi sejatinya, membakar esensi darahnya, membakar nyawanya, apakah kemenangan ini sepadan? Perbedaan antara guru peringkat lima dan guru peringkat enam sangat besar. Biarpun dia menggunakan teknik rahasia, akan sangat sulit untuk menutup jarak di antara mereka. Bahkan jika dia membakar energi esensi sejati, esensi darah, dan nyawanya, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Bahkan jika dia menang, Jiang Guanghui akan dikalahkan. Memicu kemarahan Ranjang Kang, Mei Qian Suiting. Meskipun Wang Chen sangat ingin menang. Namun, dia tidak mau membayar harga sebesar itu sebagai imbalan atas kemenangan. Pada saat ini, dia bahkan berharap Jiang Yu dapat membantunya. Menarik. Kamu sudah tahu, bukan? Dengan sedikit ketidakpuasan dan bahkan kemarahan, Wang Chen menoleh untuk melihat Ling Yu dan bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pertanyaan untuk Su Yuan. Alasan mengapa kedua orang ini memilih untuk menantang Cloud Traversing Mansion adalah karena mereka mengetahui tentang Jiang Yu. Apakah keretanya terbuat dari kayu susu? Bukunya meninggalkan tiang pengungkit. Su Yun Si. Hah. Setelan lembah debu Jun Sui. Muliau. Mungkinkah ini jahe? Cemu Miao. Berpegangan tangan. Empat silat rumbu karang dan tabung bambu hui. Lei Mengjiao. Parit sulit selokan. Yuan. Tuo Xian Kiao. Ding. Ya, menghadapi pertanyaan Wang Chen, Ling Yu tersenyum pahit. Lalu kenapa kamu setuju? Dia adalah masa depan sekolah Sing Chen. Menggunakan masa depan untuk menukar masa kini. Apakah itu layak? Kedepannya kita bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar? Itu adalah sebuah pertanyaan. Meskipun orang yang berdiri di depan Wang Chen adalah Ling Yu, Wang Chen tetap menanyakan pertanyaan yang sama. Dia, pilihannya sendiri. Kita tidak bisa mengubahnya. Ling Yu menghela nafas. Ini adalah pilihannya. Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, dia telah melukai origin energy miliknya. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa menang. Namun, dia tidak ingin sekolah Sing Chen menyerah pada tantangan terakhir. Jadi, dia membuat keputusan ini. Su Yuan juga tersenyum pahit. Kita tidak bisa menghentikannya. Tepat sebelum sekolah Sing Chen bersiap menghadapi tantangan, Jiang Guanghui pengaduk karma gila. Rui, Pengecut, Su Su, Karies, Siu Singwei Karies, Tuohuan, Tututututu Hot Si Delapan Layar. Menggunakan kata-katanya, Ini adalah kesempatan. Kesempatan terbaik sekolah Sing Chen kami. Ini adalah kesempatan terbaik untuk sekte bintang kita. Kali ini, kami melewatkan kesempatan itu. Lain kali, kami tidak tahu apakah kami akan mendapat kesempatan seperti itu lagi. Bahkan jika kita melakukannya, dalam lima tahun di antara keduanya, seberapa besar kesenjangan di antara kita. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini. Jika kita masuk ke lima belas besar, maka kita pasti akan dapat menggunakan sumber daya yang kuat untuk semakin mempersempit kesenjangan dalam lima tahun ini, dan memperoleh hasil yang cukup baik di kompetisi sekte berikutnya. Ini adalah siklus yang baik, kita tidak boleh melewatkannya. Ini Jiang, Layar C.A. Huayi, Pagar, Bizu, Pipa, Jagoan Torium, Menarik, Sian Cici-Cici-Cici-Ci, Pipa Biru. Justru karena ini, Jiang Guanghui sarang muntah bangkit merenungkan Siu. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun Su Yuan dan yang lainnya tidak setuju, dia akan tetap melakukannya sendiri. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan selalu memilih metode ini. Sikap pantang menyerah, dapatkah dikatakan bahwa Jiang Guanghui Siu, C.Mu Bo Fang Kiyu yang panjang. Menghadapi Jiang Guanghui, C.Mu Siu Mao, Polip, Anting, Denyutan, Polip, Tu Sin Rui, Rahasia Yin Woyi, Tas Angkut, Kodok. Sekalipun mereka tidak setuju, apa yang dapat mereka lakukan. Itulah mengapa adegan ini muncul. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kejadian seperti itu. Sayangnya, rumah Cuyun terlalu kuat, dan sekolah Singchen masih terpaksa mengalami kesulitan seperti itu. Wajah Su Yuan dan Ling Yu menjadi gelap saat mereka menyaksikan pertempuran berlangsung. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pertempuran ini. Setelah melakukan begitu banyak upaya, jika mereka tidak mendapatkan imbalan yang cukup, bukankah sekolah Singchen akan mencari wall dan pulang ke rumah dengan dicukur. Ketika dia mendengar penjelasan Su Yuan dan Ling Yu, ekspresi Wang Chen masih muram. Meski dia sedikit tidak puas, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Jahe, Sendok tentang kekeringan sulit diperbaiki. Temukan sang hakim dan gunakan pedang jahat. Sekarang, dia hanya berharap pertempuran itu akan berakhir secepat mungkin. Naga gila pengorbanan darah. Saat ekspresi Wang Chen berubah serius, pertarungan di arena menjadi semakin intens. Pada saat ini, Jiang King Hou tercengang. Kepala keranjang tanam berbohong lubang pagi Martin kesal penjual pisang memutar pedang. Apa? Yuma renyah. Hukuman secara rahasia. Nyali. Layar aneh cantik Sun tawarkan pernikahan. Kamu. Untuk mengacak-acak surai seseorang. Jelas sekali, di hadapan Jiang, orangnya bilang Mumama, Yuan Juan, surai ku halus, jadi aku memainkan sapu tanganku dengan ketakutan. Sejak dia masih muda, dia selalu disukai oleh surga. Di sekte tersebut, dia selalu dilindungi dengan ketat. Pengalaman bertarungnya benar-benar tak tertandingi dengan pengalaman orang-orang dari sekolah Singchen, yang telah bertarung dan membunuh. Jadi, di Jiang, Cheng Ji memandangnya, Gudang, apa huang bulai, kacang jongkok. Saat perhatiannya teralihkan, dia memberi Jiang pihak lain. Layar serval debu, mantel. Serangan balik telah dimulai saat ini. Jahe, makan Chen Ji Zhang Suhou, gudang, polip, selubung pisang menyerang cemara mengamuk. Iya, pendongeng gemuk cuka, si huai wei, miau si intuo jiao jiee tersedak wei ke apa yang diandalkan mengat untuk membawa beban. Apa? Lai Fei, Yuan Juan, punggung bristle. Oleh karena itu, ketika seniman bela diri leluhur peringkat 6 dalam keadaan linglung, Jiang Feng Yu telah mengambil tindakan. Su Pao kaget dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ji Shuo Chun Ao. Serangannya seperti gelombang pasang. Tidak hanya memungkinkan dia keluar dari kesulitannya, itu juga menekan leluhur peringkat 6. Pada saat ini, setelah memaksa leluhur peringkat 6 mundur, dia merasa tubuhnya tidak tahan lagi. Jiang Feng Yu, Cheng Ji Mo, Xin Chu yang tampan dan bersemangat. Dinding bangku dong. Asil. Dia benar-benar menggunakan darahnya sebagai panduan untuk menampilkan serangkaian seni bela diri yang kuat dari sekolah Xing Chen. Rangkaian seni bela diri ini harus digunakan dengan mempertaruhkan nyawa. Setelah digunakan, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi seniman bela diri. Dan kerugian semacam ini tidak dapat diubah. Oleh karena itu, meskipun seni bela diri ini sangat kuat, itu adalah teknik terlarang. Sangat sedikit orang di sekolah Xing Chen yang mengetahui keberadaannya. Adapun Jiang, perubahan, kata-kata pintar untuk memperingatkan orang lain. Lepao Jiao Jiena Su. Busur. Jadi, saat ini, dia tak segan-segan menampilkannya. Pengorbanan darah naga gila. Saat jurus ini digunakan, sebelum melukai musuh, ia melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Hanya Jiang, Bodoh, Tahu, Bu Yi, Su Su, Wu Cheng, Nyonya Lu melontarkan perintah pajak untuk menyatakan Mo Yuan tetap tinggal. Darah yang dia keluarkan menyatu dengan teknik bela diri dan langsung mengembun menjadi naga yang mengaum. Di bawah desakan energi esensi sejati, naga sepanjang 10 ribu kaki itu bisa dikatakan penuh semangat dan kekuatan, menerkam menuju leluhur agung tingkat 6. Ao, ao, ao. Raungan naga gila mendominasi tanpa batas. Gelombang udara yang dahsyat menyapu area itu dalam jarak seribu meter, memaksa Wang Chen dan penonton lainnya mundur beberapa langkah. Kekuatan sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh leluhur peringkat 6. Kekuatan gerakan ini sudah sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari leluhur agung peringkat 7, atau bahkan leluhur agung peringkat 8. Apakah ini Jahe, seorang pejabat, seperti kata pepatah, elang meniup dayungnya. Sudah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga. Merasakan gelombang udara yang dahsyat dan momentum yang dahsyat, ekspresi ngeri muncul di wajah leluhur agung peringkat 6. Saat ini, dia benar-benar sedikit takut. Menghadapi lawan yang begitu gila, bagaimana mungkin dia tidak takut? Cara bertarung bunuh diri seperti itu sungguh mengerikan. Ji Yang, sebagai kepura-puran, sebagai kepura-puran, melakukan pengorbanan sebesar itu untuk pertempuran ini sungguh tidak sepadan. Masa depannya sangat cerah, apakah dia akan mengorbankan masa depannya di sini? Masa depannya indah, mungkinkah dia harus mengorbankan masa depannya di sini? Karena dia bukan Jiang, karena dia bukan Jiang, lintah, Lai, Lai, mendesah disebut imitasi. Tentu saja, yang lebih penting, meskipun pertempuran ini kalah, Pierre Ching Cloud Mansion mereka masih memiliki kesempatan untuk menantang. Mereka tidak dipaksa terpojok. Jadi, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Dalam keadaan seperti itu, prajurit hebat peringkat enam, yang tidak memiliki keberanian, mundur. Momentumnya sepenuhnya ditekan oleh Jiang. Ji, pada saat ini, leluhur agung ini telah kalah. Dalam hatinya, saat ini, seniman bela diri ini telah kalah. Aku mengaku kalah. Akhirnya, saat dia merasakan nyawanya dalam bahaya, ahli bela diri itu berteriak keras. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. C. Muma. C. Muma. Sebagai kepura-puran. Langkah ini tidak hanya sulit untuk ditolak, tetapi bahkan jika ditolak, siapa yang tahu apakah Jiang akan mampu. Anda tidak bisa tidak memikirkan jalan keluar. Penghancuran diri. Iya, benar, dia bahkan mungkin memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Peledakan diri dari guru peringkat lima tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyeretnya jatuh bersamanya. Dia tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Menyerah adalah pilihan terbaik. Asteris Hua, Asteris. Mendengar kata-kata leluhur peringkat enam, ekspresi orang-orang dari kedua sekte itu tercengang dan aneh. Akui kekalahan. Itu sama saja dengan menyerah. Dalam keadaan seperti itu, sudah diumumkan bahwa Jiang Pisang Pau Hui yang tergila-gila kembali ke tempat tinggalnya sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, melihat prajurit hebat peringkat enam berada dalam bahaya, utusan Gunung Sainte mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, dia dengan mudah menetralkan serangan naga darah itu dengan kekuatannya yang besar. Pertempuran ke-6, Sekolah Xingchen menang. Setelah krisis teratasi, utusan Gunung Sainte mengumumkan dengan tenang. Namun, pada saat ini, dia melihat ke arah Jiangsu. Apakah sulit untuk dikendarai? Dinding kata-kata itu cerah dan cemerlang. Bermain, Phoenix terbang menggerogoti botak Tun Ju-3. Adapun cara dia memandang leluhur agung peringkat enam dari Piercing Cloud Mansion. Ada sedikit ketidakpedulian dan penghinaan di matanya. Apalagi yang bisa diharapkan oleh orang yang gagal secara psikologis. Apakah dia benar-benar mengira semuanya akan baik-baik saja begitu saja? Sudah ada bayangan di hatinya. Jika dia tidak menyingkirkan bayangan ini, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam barisan prajurit suci. Masa depannya sedikit banyak hancur.